Cersil api di bukit menoreh jili tempat puluh enam. Namun suara cambuk itu masih juga terdengar. Sekali lagi dan sekali lagi. Persetan, desis ki pedasura. Mungkin akulah yang nanti akan menghentikannya. Tetapi kini lebih baik menyelesaikan kelinci-kelinci bodoh ini. Begitu menyenangkan, seperti menebas batang ilalang. Ki pedasura tersenyum. Sepasang senjatanya pun kemudian berputar menyambar-nyambar. Senjata ki pedasura benar-benar telah menimbulkan kengerian pada para pengawal yang bertempur di sekitarnya. Setiap sepasang senjata itu menyentuh lawan, maka senjata lawan itu hampir dapat dipastikan, terlempar dari tangan. Nasibnya kemudian sudah dapat dibayangkan. Tanpa senjata di medan perang yang riuh. Meskipun demikian para pengawal Taman Perdikan Menoreh yang telah bertekad untuk merebut tanahnya kembali, sama sekali tidak menghindar. Mereka sadar, bahwa kematian adalah akibat yang mungkin akan terjadi. Tetapi harga tanahnya tidak ada ubahnya dengan harga nyawanya. Demikianlah, maka mereka telah mencoba untuk mengurungki pedasura dalam sebuah arna yang sempit. Sedang para pengawal yang lain mencoba menarik batas dengan keributan pertempuran di sekitarnya. Namun usaha itu tidak pernah dapat berhasil, karena anak buah kipedasura menyadari apa yang akan terjadi atas pemimpinnya itu. Karena itu, setiap kali lingkaran itu selalu dapat dipecahkan. Bahkan semakin lama kipedasura dan orang-orangnya semakin mendesak maju masuk ke dalam garis benturan antara kedua pasukan itu. Orang-orang menoreh berhasil menahan gerak maju kita makwadi, berkata kipedasura di dalam hatinya, tetapi tidak bagi kipedasura. Tidak ada kekuatan yang dapat melawan kipedasura. Dan kipedasura pun menjadi semakin ganas bersama beberapa orang anak buahnya yang terpercaya. Dengan demikian maka Arna di seputarnya pun menjadi sangat menarik perhatian, sehingga kedua gembala muda yang bernama Gupita dan Gupala pun Ahimya berhasil menemukannya. Di situ, desis Gupala, lihat, bukankah yang berputaran itu sepasang senjatanya. Gupita mengerutkan keningnya. Mereka pun segera berlompatan mendekat ketika mereka melihat seorang pengawal terlempar sambil berlumuran darah. Cepat geram Gupala. Kebuasan itu harus segera dihentikan. Beberapa orang korban akan berjatuhan lagi tanpa ampun. Gupita tidak menjawab. Tetapi matanya lah yang memancarkan kemarahan yang menyala di dadanya. Ia tidak dapat membiarkan para pengawal itu jatuh tersungkur, kemudian yang lain terlempar untuk tidak pernah bangun kembali. Apalagi tindakan-tindakan anak buah Kipedasura yang melampaui sikap wajar di peperangan. Mereka sengaja berbuat demikian untuk menakut-nakuti lawan, berkata Gupita di dalam hatinya. Kesan-kesan yang mengerikan itu akan membuat setiap hati menjadi kecut. Dengan demikian maka keduanya pun segera bergeser semakin mendekat. Gupala yang agaknya tidak dapat menahan diri lagi, segera meloncat di hadapan orang tua itu sambil berteriak, cukup. Kau jangan berbuat gila. Aku sudah menjadi muat. Kipedasura mengerutkan keningnya. Kemudian dengan kasar ia bertanya, siapa kau? Apakah kau akan melawan aku atau akan membunuh diri? Aku memang akan membunuh. Tetapi bukan diriku sendiri. Aku akan membunuhmu. Kipedasura mengerutkan keningnya. Namun kemudian terdengar suara tertawanya, jangan mimpi anak muda. Kau lihat, berapa banyak korban yang telah jatuh di sekitarku. Aku percaya, aku telah melihatnya, jawab Gupala, tetapi korban berikutnya adalah kau sendiri. Persetan Kipedasura menjadi semakin marah. Ia tidak menjawab lagi. Sepasang senjatanya segera berputar menyerang Gupala dengan sangat tiba-tiba. Gupala terkejut mengalami serangan yang begitu cepatnya mengarah ke kepalanya. Dengan demikian maka ia pun segera meloncat surut. Tetapi Arna tidak begitu luas. Di sekitarnya telah terjadi pertempuran yang seru pula, sehingga ia tidak leluasa mengambil jarak dari lawannya. Namun dalam kesulitan itu, sebuah ledakan cambuk telah memekakkan telinga. Hampir saja ujung juntai cambuk yang panjang itu melingkar di leher Kipedasura. Namun ketangkasannya telah melepaskannya dari sambaran ujung cambuk itu. Setan orang tua itu mengumpat. Kini dilihatnya Gupala telah siap menyerangnya pula dengan cambuknya. Sekias Kipedasura melihat kilatan yang melingkar di beberapa bagian dari juntai cambuk itu. Semacam karah yang tajam, yang akan mampu mengelupas kulitnya apabila ujung cambuk itu berhasil menyentuh. Selain Gupala yang gemuk itu, seorang anak muda yang lain, yang pertama-tama menyerangnya dengan cambuknya, telah pula siap melontarkan serangan-serangan berikutnya. Dan anak itu ternyata telah pernah dikenalnya. Kipedasura menggeram. Dipandanginya kedua anak-anak muda itu berganti-ganti. Kemantapan tatapan matu keduanya telah membuat hati Kipedasura menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak akan dapat tinggal diam. Keduanya itu harus dilawannya dan dibinasakannya. Karena itu, maka sejenak kemudian Kipedasura segera melibat keduanya dalam pertempuran. Kipedasura ternyata tidak menunggu kedua anak-anak muda itu menyerangnya lebih dahulu. Tetapi dengan tangkasnya ia meloncat sambil memutar sepasang senjatanya. Tetapi baik Gupita maupun Gupala telah siap pula menghadapi segala kemungkinan, sehingga karena itu, maka mereka pun segera dapat menanggapi serangan-serangan Kipedasura yang datang sedasyat angin prahara. Demikianlah medan pertempuran itu semakin lama menjadi semakin ribut. Masing-masing telah menemukan lawannya. Tidak saja para pemimpin, tetapi setiap orang di dalam masing-masing pasukan yang bertempur itu sedang memeras tenaganya. Si Danti yang bertempur melawan Hanggapati harus memeras segenap kemampuannya apabila ia ingin menundukkan lawannya. Tetapi lawannya pun telah berusaha sekuat-kuat tenaganya pula untuk mempertahankan dirinya, bahkan Hanggapati pun berusaha untuk dapat mengalahkan si Danti pula. Demikian pula argajaya dengan tombak pendeknya. Agaknya ia sama sekali tidak berpengharapan untuk dapat mengalahkan di pasangan. Tetapi ia yakin bahwa ia akan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan ia berpengharapan bahwa ia akan dapat menyimpan tenaga lebih lama dari lawannya. Tetapi argajaya adalah seorang yang keras hati. Bagaimanapun juga dihadapinya lawannya dengan dada tengadah. Apabila ia sudah mulai menggerakkan senjatanya, maka ia tidak akan memperhitungkan lagi kemungkinan apapun yang dapat terjadi atas dirinya. Meskipun demikian ia tidak segera kehilangan akal menghadapi kesulitan. Dalam hiruk pikuk pertempuran itu, Warahasta agaknya masih belum dapat melupakan kawan-kawannya yang telah terbunuh di dalam tugasnya, selagi mereka mendahului pasukan induk membungkam gardu-gardu. Apalagi ketika ternyata korban itu tidak menghasilkan penyelesaian tugas seperti yang diharapkan, karena ternyata bahwa Kitambak Wedi masih sempat mengetahui kedatangan pasukan menoreh, meskipun dengan tergesa-gesa mereka harus menyiapkan diri. Setiap orang harus mendapat ganti sepuluh nyawa, geramnya tidak henti-hentinya. Dan raksasa itu pun kemudian mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi sudah barang tentu bahwa lawannya tidak akan tinggal diam dan membiarkan diri mereka terbunuh. Betapapun juga mereka pasti akan mengadakan perlawanan sekuat-kuat tenaga. Apalagi Warahasta tidak terlalu banyak memiliki kelebihan dari lawan-lawannya. Orang-orang kipadasura yang buas, yang menjadi marah melihat sikapnya, segera berusaha menghancurkannya pula. Tetapi Warahasta tidak mempedulikannya. Diayunkannya secejatanya ke segenap penjuru. Ia kehilangan pengamatan yang mantap atas lawan-lawannya karena kemarahan yang meluap-luap di dalam dadanya. Dengan demikian ia tidak dengan pasti melawan seorang demi seorang. Dilawannya siapapun yang dilihatnya. Dan perlawanan yang demikian justru berbahaya bagi diri Warahasta sendiri. Hanggapati sempat melihat sekilas kera bertempur raksasa yang sedang dipenuhi oleh berbagai macam kekecewaan, kemarahan, dan bermacam-macam perasaan bercampur baur di dalam hatinya. Tetapi ia tidak sempat berbuat apapun karena tekanan si danti yang tidak dapat dialakannya. Si danti yang marah itu pun menyerang lawannya tanpa memberinya kesempatan untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya. Namun demikian Hanggapati sempat pula menjadi cemas melihat sikap Warahasta. Di sayap lain Gerti bertempur dengan cermatnya. Sambil memimbing pasukannya, ia berusaha setapak demi setapak untuk mendesak maju. Bukan sekedar dirinya sendiri, tetapi seluruh sayap yang dipimpinnya. Tetapi itu bukan pekerjaan yang mudah dapat dilakukan. Meskipun pasukan Kitambakwadi dipersiapkan dengan tergesa-gesa, namun pada dasarnya pasukan itu cukup kuat. Apalagi karena masih saja ada kelompok-kelompok kecil yang mengalir dan menggabungkan diri ke dalam hirup ikutnya peperangan. Dipasangnya masih saja berkelahi dengan gigihnya. Ia mencoba untuk tetap dapat memberikan tekanan-tekanan kepada lawannya, meskipun ada saat-saat terjadi sebaliknya. Satu demi satu korban berjatuhan di kedua belah pihak. Di antara dentang senjata beradu, terdengarlah pekik kesakitan dan rintih yang memelas. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang sempat mendapat pertolongan, karena setiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Justru persoalan hidup dan mati. Bukan sekedar hidup dan mati bagi diri sendiri, tetapi hidup dan mati bagi seluruh pasukan. Namun tusukan pertama yang langsung menghunjam ke jantung pertahanan Kitambakwadi itu ada juga hasilnya. Pada benturan yang pertama, pasukan menoreh telah mampu mengurangi jumlah lawan di gardu-gardu dan dengan anak-anak panah. Hal itu telah memberikan kejutan yang berpengaruh pada seluruh pasukan Kitambakwadi. Mereka yang pada dasarnya bukan bekas pengawal yang memalingkan wajahnya, bukan pula orang-orang Kipedasura dan orang-orang yang bertualang lainnya, kejadian itu sangat membekas di dalam diri mereka. Orang-orang yang selama ini adalah petani-petani yang tekun, pedagang-pedagang dan mungkin juga bekas-bekas pengawal, Tetapi yang sudah lama meletakkan senjata-senjata mereka, yang karena keadaan telah dikerahkan oleh Arga Jaya dan Sidanti, kali ini tidak dapat menunjukkan perlawanan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, maka Kitambakwadi, Sidanti, dan Arga Jaya kali ini tidak lagi dapat menepuk dada kekuatan mereka. Tanpa mereka duga, ternyata pasukan Ki, Arga Pati memiliki tekat yang memang mendekati sikap putus asa. Karena mereka berjanji di dalam diri, merebut padukuhan induk, atau tidak kembali sama sekali. Itulah agaknya yang telah mendorong mereka untuk berbuat dan mengorbankan apa saja yang ada. Akibat daripada itu, perlawanan mereka pun benar-benar ngedap-edabi. Para pengawal itu merasa bahwa mereka telah terlalu lama terusir dari padukuhan induk. Kalau mereka tidak berhasil sekarang, maka masa depan mereka tidak akan dapat mereka bayangkan. Beberapa lama pertempuran itu sudah berlangsung dengan serunya. Namun nampaknya kedua pasukan itu mempunyai kekuatan yang seimbang. Kemenangan-kemenangan kecil di garis pertempuran itu terjadi silih berganti. Orang-orang kipedasura dan petualang-petualang yang lain kadang-kadang tidak dapat menahan hati mereka yang liar. Kemenangan-kemenangan kecil telah membuat mereka berteriak-teriak dan bersorak-sorak. Bukan saja mereka, tetapi keliaran itu agaknya merambat kesegenap pasukan, bahkan pasukan lawan. Dengan demikian maka berganti-ganti kedua belah pihak bersorak-sorak seperti hendak memecahkan langit. Semakin lama menjadi semakin keras. Dan tandang mereka pun menjadi semakin kasar. Mereka sama sekali tidak lagi menghiraukan pekek kesakitan dan rintihan mereka yang terluka. Bahkan sambil tertawa seperti orang yang kehilangan ingatan, orang-orang yang bertualang di atas tanah perdikan menoreh, dan melibatkan diri dalam api peperangan itu, telah berbuat hal-hal yang mendirikan bulu Roma. Selagi lawannya mengaduh sambil memegangi lukanya, dengan tanpa ragu-ragu, orang-orang itu menghunjamkan senjata-senjata mereka. Bahkan kadang-kadang dengan perlahan-lahan. Kita maku wadi yang bertempur sepenuh tenaga, kadang-kadang sempat juga melihat hal itu terjadi. Tetapi ia sama sekali tidak berkeberatan. Orang-orang menoreh harus ditakut-takuti dengan perlakuan yang kasar dan buas. Tetapi harapan mereka, bahwa dengan demikian para pengawal akan gentar, ternyata meleset. Para pengawal justru menjadi marah, dan mereka yang berdarah panas, segera ditumbuhi nafsu untuk melakukan pembalasan. Gupita yang berkelahi berpasangan dengan Gupala melawan Kipedasura, hampir saja terpekik ketika tiba-tiba sebuah kepala berguling di hadapannya. Sejenak ia terpukau diam. Ia tidak dapat segera mengatasi gejolak yang melanda dinding jantungnya. Oh, ternyata di dalam peperangan manusia-manusia ini telah kehilangan sifat-sifatnya, desisnya di dalam hati. Saat itu hampir saja dapat dimanfaatkan oleh Kipedasura. Hampir saja kepalanya sendiri pun akan pecah karena pukulan senjata lawannya. Untunglah bahwa Gupala tidak begitu terpengaruh oleh kengerian itu, sehingga ia masih sempat dengan tangkasnya meledakan cambuknya mengarah ke wajah Kipedasura yang tegang. Orang tua itu mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Ia terpaksa mengurungkan serangannya dan menghindari ujung cambuk Gupala. Namun Yauk sesaat itu, telah memberi kesempatan kepada Gupita untuk menyadari keadannya. Anak muda itu menggeram sambil menggeretakan giginya. Kini ia tidak mempunyai pilihan lain. Pertempuran ini telah berubah menjadi ajang pembantaian. Peluapan nafsu yang paling rendah, nafsu yang buas dan mengerikan. Sejenak kemudian Gupita telah mempersiapkan dirinya. Sekilas terpandang olehnya hirut pikuk pertempuran di sekitarnya. Kebuasan orang-orang yang mencari keuntungan dari perselisihan yang terjadi di atas tanah perdikan ini. Terasa darahnya menjadi semakin panas. Kini ditatapnya lawannya yang kasar itu tajam-tajam. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Kini ia telah mendapatkan suatu kepastian di dalam dadanya. Ia telah berhasil mengatasi keragu-raguan. Ia harus membinasakan lawannya. Sejenak kemudian maka Gupita itu memutar juntai cambuknya di atas kepalanya sambil memusatkan segenap kemampuan dan kegeirahan tekadnya. Sesaat kemudian cambuknya itu pun meledak seakan-akan memecahkan selaput telinga. Ki pedasura mengerutkan keningnya. Ia melihat sorot metu Gupita yang telah berbah. Kemudian diri pandangnya Gupala yang tertawa-tawa kecil sambil menyerangnya dengan ujung cambuknya. Orang tua itu melihat perbedaan pada kedua anak-anak muda yang melawannya. Tetapi ia yakin bahwa keduanya bersumber dari perguruan yang sama. Demikianlah maka pertempuran itu pun segera meningkat semakin seru. Serangan-serangan Gupita menjadi semakin garang, sedang Gupala selalu menempatkan dirinya, dan mengisi setiap kelemahan kakak seperguruannya, meskipun kadang-kadang ia sempat juga tertawa apabila ujung cambuknya mengena. Ki pedasura, yang sekali-sekali tersentuh oleh kedua ujung cambuk itu semakin lama menjadi semakin buas juga. Matanya menjadi semakin merah, dan sekali-sekali terdengar mulutnya mengumpat dengan kata-kata kasar. Seluruh medan perang menjadi semakin kalut. Semua pihak menjadi semakin kasar, dan dalam keadaan yang demikian nyawa seakan-akan tidak berharga lagi. Di ujung pertempuran kedua belah pihak saling mendesak, sedang di pusat pertempuran, dua orang tua-tua masih saja berkelahi dengan dasyatnya. Ki tambak wedi semakin lama menjadi semakin gelisah. Ia yakin bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan orang bercambuk itu. Sedangkan ia tidak dapat mengira-irakan apa yang terjadi di seluruh medan. Tetapi ia kini tidak lagi mempunyai perhitungan bahwa kekuatannya jauh melampaui kekuatan lawannya. Apalagi dengan kehadiran orang bercambuk itu. Kemungkinan terbesar orang bercambuk itu pasti telah membawa kedua murid-muridnya pula. Tiba-tiba di samping Ki tambak wedi telah digemparkan oleh sorak yang memekakkan telinga. Sejenak Ki tambak wedi berusaha untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Tetapi demikian garangnya serangan cambuk lawannya sehingga ia tidak berhasil. Karena itu, sambil bertempur terus ia berteriak kepada seorang penghubungnya, lihat, apa yang telah terjadi. Orang itu pun segera menyusup di daerah pertempuran untuk melihat apakah yang telah terjadi di samping pusat pertempuran itu. Sorak yang ngeriuh itu adalah sorak para pengawal tanah perdikan menoreh. Mereka tidak dapat menahan perasaan mereka yang sedang meluap-luap. Sementara itu, pertempuran masih tetap berlangsung dengan sengitnya. Sedang sorak-sorai para pengawal semakin lama menjadi semakin riuh. Dengan jantung yang mengembang, para pengawal tanah perdikan menoreh bersama-sama rakyat yang setia kepada pemimpinnya, bertempur semakin mantap. Dengan sepenuh harapan mereka menyaksikan bagaimana kedua anak-anak gembala itu berhasil menguasai lawannya, meskipun lawan itu bernama Kipedasura. Sebenarnya lah bahwa Kipedasura berada dalam kesulitan. Setiap kali ia selalu terdesak. Betapapun ia berusaha untuk bertahan, tetapi kedua lawannya yang masih muda itu terlampau cepat bergerak di arah yang berbeda-beda. Keduanya demikian baik menyusun serangan yang kadang-kadang dapat memingungkan orang tua yang sudah cukup banyak makan garam peperangan. Kipedasura adalah seorang yang hampir sepanjang hidupnya berada dalam pertempuran, peperangan, dan perkelahian. Kekerasan, kekasaran, dan kelicikan adalah kelengkapannya sehari-hari. Namun ketika ia harus melawan dua kakak beradik seperguruan itu, terasa bahwa ia mengalami kesulitan. Gupita dan Gupala yang telah menemukan kemenangan-kemenangan kecil, segera berusaha untuk memperbanyak kemenangan-kemenangannya. Mereka berusaha agar Kipedasura tidak berhasil memperbaiki kedudukannya. Dengan demikian maka kedua ujung cambuk anak-anak muda itu tanpa henti-hentinya menyerang dari segala arah, sehingga kadang-kadang Kipedasura tidak lagi berhasil menghindarinya. Ketika terdengar keluhan Kipedasura yang tertahan, serta seleret warna merah membekas di pipinya, maka Gupala telah mendesaknya semakin ketat. Sekali cambuknya berputar. Tetapi ia kali ini tidak menyerang dengan ujung cambuk kali itu. Kali ini ia berusaha membelit kaki lawannya, kemudian dengan suatu hentakan ia menariknya. Serangan itu sama sekali tidak terduga-duga. Selagi Kipedasura menghindari serangan Gupita, maka begitu kakinya menginjak tanah, kaki itu telah terbelit ujung. Cambuk Gupala. Dengan demikian maka Kipedasura sama sekali tidak dapat menghindarinya lagi ketika sebelah kakinya terseret oleh hujung cambuk itu. Sambil menggeletakkan giginya Kipedasura berusaha menarik kakinya. Tetapi keseimbangannya sudah tidak begitu mantap lagi. Dengan demikian, maka Kipedasura justru menjatuhkan dirinya, dan berguling beberapa kali. Sebuah tarikan yang mengejutkan hampir saja melepaskan pegangan Gupala pada pangkal cambuknya. Namun segera ia menyadarinya, sehingga dengan sekuat-kuat tenaganya ia menahan genggamannya. Sejenak kemudian, belitan itu pun terlepas. Dengan sigapnya Kipedasura meloncat berdiri sambil menggeram. Jantungnya serasa telah terbakar oleh kemarahannya yang luap-luap. Sementara para pengawal yang menyaksikannya masih saja bersorak-sorak dengan riuhnya, karena serangan-serangan berikutnya yang dilancarkan oleh Gupita telah membuat Kipedasura menjadi agak bingung. Kesempatan yang demikian itu tidak disiasiakan oleh Gupala dan Gupita. Serangan mereka pun menjadi semakin cepat. Ujung cambuk Gupala berputaran menyambar-nyambar, sedang Gupita yang merendahkan diri pada lututnya, menyerang mendatar dengan dasyatnya. Ternyata bahwa gabungan kekuatan Gupita dan Gupala masih berada di atas kemampuan Kipedasura yang bersenjata sepasang bindi. Semakin lama ujung cambuk itu semakin sering menyentuh tubuhnya, meskipun tidak terbahaya. Tetapi perasaan pedih telah mulai merayapi kulitnya ketika keringatnya menjadi semakin banyak mengalir. Orang tua itu menggeretakan giginya. Kini ia mencoba untuk terbuat lain. Ia melihat kelemahan pada anak muda yang gemuk itu. Ternyata ia tidak selincah Gupita. Karena itu, timbul niatnya untuk mengalahkan lawannya seorang demi seorang. Dalam perkelahian berikutnya, tiba-tiba saja tanpa menghiraukan serangan-serangan cambuk Gupita, Kipedasura langsung menerkam Gupala. Kedua bindinya berputaran melindungi dirinya. Gupala terkejut menerima serangan yang tiba-tiba itu. Dengan tangkasnya ia mencoba menghindar ke samping. Meskipun ia berhasil menghindari serangan yang pertama, namun Kipedasura agaknya telah benar-benar menjadi huru. Ia melenting pula seperti seekor bilalang, menyerang Gupala dengan segenap kemampuannya. Tetapi Gupita tidak tinggal diam. Dengan sigapnya ia melangkah maju, melecutkan cambuknya langsung mengarah ke kening lawan. Namun Kipedasura benar-benar tidak menghiraukannya lagi. Bahkan ia sama sekali tidak menghiraukan ketika ujung cambuk itu meledak di keningnya, dan menyobek kulitnya. Ia sama sekali tidak menghiraukan darah yang menetes dari lukanya. Tetapi, serangannya atas Gupala menjadi semakin dasyat. Gupala menjadi agak bingung mendapat serangan yang membabi buta itu. Yang dapat dilakukan adalah melindungi dirinya dengan putaran juntai cambuknya. Bahkan dengan ayunan bersilang, ia masih mencoba menyerang lawannya. Kipedasura menyeringai menahan sakit ketika juntai cambuk Gupala mengenai pundaknya. Tetapi ia sudah mengayunkan bindinya mengarah ke dahi Gupala yang berada dalam kesulitan. Gupala tidak dapat merundukkan kepalanya, kalau ia tidak ingin ubun-ubunnya yang pecah, sementara ia tidak sempat meloncat lagi karena hirup pikutnya pertempuran. Yang dapat dilakukannya adalah melawan ayunan bindi itu. Tetapi senjatanya adalah senjata lentur yang tidak akan mampu membentur langsung bindi lawan. Meskipun demikian, Gupala tidak berputus asa. Ia mencoba bergeser dan memiringkan tubuhnya, sementara dengan cambuknya berusaha membelit lengan lawannya untuk mencoba merubah arah ayunan bindinya. Bersamaan dengan itu, Gupita yang melihat bahaya yang hampir menerkam Gupala itu pun segera bertindak cepat. Ujung cambuknya segera membelit pergelangan tangan Kipedasura hampir bersamaan ujung cambuk Gupala sendiri yang membelit lengan. Hampir bersamaan pula keduanya menghentakkan ujung-ujung cambuk itu. Tetapi ayunan tangan Kipedasura yang dilambari oleh sepenuh kekuatan itu benar-benar mengerikan. Kedua ujung cambuk itu tidak berhasil menahan ayunan tangan orang tua yang perkasa itu. Karena itu, bindiki pedasura dengan derasnya menukik turun. Namun demikian usaha kedua anak-anak muda itu tidak sia-sia belaka. Hentakan ujung-ujung cambuk itu ternyata telah berhasil mempengaruhi arah ayunan bindiki pedasura. Karena itu maka bindi itu kemudian tidak lagi membentur dahi Gupala, tetapi bindi itu kemudian menyentuh pundak. Terdengar anak muda yang gemuk itu berdesis pendek. Setapak ia melangkah surut. Terasa pundak kirinya menjadi sakit bukan buatan, dan bahkan seluruh tangannya hampir-hampir tidak lagi dapat digerakan. Karena itu, maka sejenak kemudian ia mengeram. Matanya menjadi semerah darah yang memerahi kulitnya yang terkelupas. Dalam pada itu, Gupita sama sekali tidak membiarkan kipedasura mendapat kesempatan berikutnya. Dengan garangnya cambuknya pun kemudian terayun deras sekali mengarah ke leher lawannya. Kipedasura yang sudah terluka di beberapa tempat itu menyadari bahaya yang dapat mencekiknya. Karena itu, maka ia telah mencoba bergeser, namun di luar dugaannya Gupala yang terlukap pundaknya menyerangnya dengan dasyatnya. Sebuah ayunan mendatar langsung mengenai lambungnya. Sesaat kipedasura menyeringai menahan pedih. Pedih di lambungnya, di keniknya, di pundaknya dan di beberapa bagian lagi. Kakinya pun telah terkelupas pula pada saat cambuk Gupala membelitnya. Namun serangan-serangan berikutnya datang beruntun seperti banjir bandang. Sekali-sekali kipedasura berloncatan menghindar. Namun di suatu saat ia masih juga mencoba menyerang. Sepasang bindinya terayun ayun mengerikan. Tetapi ia menyadari, bahwa agaknya ia telah memeras tenaganya hampir melampaui kemampuan yang ada padanya. Sehingga karena itu maka nafasnya pun menjadi kian terengah-engah, dan bahkan seakan-akan ujungnya telah tersangkut di lubang hidung. Sedang kedua lawannya yang cukup terlatih itu masih berusaha menahan diri agar pada saatnya mereka dapat melakukan tekanan terakhir atas lawannya. Kipedasura menyadari kesalahannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia memang harus memeras tenaganya, karena ia menyadari bahaya yang dapat menyentuhnya. Ia mengharap bahwa dengan mencurahkan segenap kekuatan dan kemampuan ia akan segera mengakhiri perkelahian, setidak-tidaknya ia dapat mengurangi satu dari kedua lawannya. Tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakannya. Gupita dan Gupala justru menjadi semakin garang. Serangan-serangan mereka menjadi kian cepat. Apalagi Gupala yang terlukap pundaknya. Nafsunya serasa telah dibakar oleh titik darahnya yang merah. Tandangnya menjadi kian cepat dan bahkan kadang-kadang menjadi kasar. Akhirnya, Kipedasura tidak dapat mengelak lagi. Memang timbul niatnya untuk melarikan diri, tetapi kedua anak muda itu mengurungnya dengan ketat. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur terus. Sedang anak buahnya masih juga sibuk melayani para pengawal tanah perdikan menoreh yang semakin mendesat. Namun terasa betapa tenaganya menjadi semakin lama semakin lemah. Kedua bindinya sudah tidak lagi sebuah semula. Ayunannya tidak lagi berdesing-desing seperti prahara. Gupala yang sedang dibakar oleh kemarahannya itu mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ketika Kipedasura sedang sibuk melayani serangan Gupita, maka Gupala tidak dapat bersabar lagi. Tiba-tiba saja ia menggenggam cambuknya di tangan kirinya yang lemah karena luka di pundaknya. Selagi Kipedasura kehilangan keseimbangan, maka anak yang wuru itu melompat yang memekik tinggi. Pedangnya terjulur lurus ke depan. Sejenak kemudian terdengar Kipedasura mengeluh tertahan. Terasa ia terdorong ke samping, kemudian perasaan sakit yang amat sangat telah menyengat lambungnya. Ia sadar bahwa yang menyentuhnya kini bukanlah sekedar ujung cambuk yang meskipun berkarah rapat. Tetapi yang menghunjam di lambungnya kini adalah ujung pedang. Pedang Gupala. Dengan metu yang liar Kipedasura memandang wajah Gupala yang geram. Tetapi anak muda itu tidak segera mencabut pedangnya, justru dengan segenap kekuatannya ia menghentakan tangannya, memenamkan pedang itu semakin dalam. Kipedasura menggeliat. Tetapi kemudian terhuyung-huyung sejenak. Sorak-sorai para pengawal meledak seperti hendak meruntuhkan langit. Ujung-ujung senjata terangkat tinggi-tinggi, sementara yang lain masih sibuk berkelahi di garis batas benturan kedua pasukan itu. Orang tua itu pun kemudian jatuh terjerambap. Ia masih sempat menatap wajah kedua anak-anak muda yang berdiri berdampingan. Tanpa sesadarnya Kipedasura itu berdesis, kalian memang luar biasa. Kalian memang anak-anak muda yang tangguh. Kipedasura tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sesaat ia masih memandangi wajah-wajah yang tegang di atasnya. Namun kemudian semuanya menjadi kabur. Kipedasura menghembuskan nafas yang penghabisan sebelum ia dapat merabai seluruh tanah perdikan. Sebelum ia berhasil memasuki rumah demi rumah dengan leluasa. Yang baru dapat dilakukan adalah merampas satu-dua rumah yang tidak mendapat perlindungan di setiap kerusuhan. Tetapi belum begitu banyak, dan ia mati terjebak oleh nafsunya itu. Sejenak Gupita dan Gupala saling berpandangan. Kini mereka telah kehilangan lawan. Sementara perang masih berkecamuk. Pundaku harus ditukar dengan seratus pundak, geram Gupala. Kau sudah kejangkitan penyakit hurah hasta itu, sahut Gupita. Gupala tidak segera menjawab. Dipandanginya mayat Kipedasura yang terbujur diam. Lalu apa kerja kita sekarang? Membunuh sebanyak-banyaknya bertanya Gupala. Gupita merenung sejenak namun kemudian ia menjawab, Gupala, aku kira sekarang. Guru sedang bertempur mati-matian melawan kita Mbak Wadi. Kalau mereka dibiarkan. Berkelahi seorang melawan seorang, aku kira, sepuluh hari perkelahian yang demikian itu tidak akan dapat selesai. Gupala mengerutkan keningnya. Sejenak ia terdiam di dalam hirup ikutnya perkelahian yang masih berkecamuk di sekitarnya. Sejenak ia mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi maksudmu, kita membantu guru desis Gupala. Gupita menganggukan kepalanya, begitulah. Gupala menjadi ragu-ragu sejenak. Dilihat seorang lawan dengan sangat bernafsu menyerang seorang pengawal yang sedang dalam kesulitan. Tiba-tiba saja Gupala meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Ia tidak perlu mengulanginya. Orang yang tersentuh ujung pedangnya itu terpelanting jatuh di tanah. Mati. Gupita menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi ia tidak dapat menyalahkan adik seperguruannya. Kalau anak muda yang gemuk itu tidak bertindak cepat, maka seorang pengawal pasti telah terbunuh. Gupala kemudian mengamat-amati pedangnya yang berlumuran darah. Desarungkannya pedangnya itu sambil berkata, mari, kita melihat bagaimana guru berkelahi. Keduanya pun kemudian meninggalkan medan. Mereka tidak begitu cemas lagi akan nasib para pengawal, karena Ki Pedasura sudah tidak ada lagi. Namun demikian, Gupala masih juga menyeringai karena pundaknya yang pedih, sehingga tangan kirinya terasa seakan-akan menjadi lumpuh. Kematian Ki Pedasura segera sampai ke telinga Ki Tambakwadi. Wajah orang tua itu sejenak menjadi tegang. Kematian Ki Pedasura akan dapat berakibat dua kemungkinan. Anak buahnya menjadi ketakutan dan sedikit demi sedikit meninggalkan arna, yang pasti akan diikuti oleh orang-orang yang mereka bawa atau mereka akan menjadi gila dan mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi kemungkinan yang terakhir itu pun tidak akan banyak bermanfaat. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh pasti menjadi berbesar hati sepeninggal Ki Pedasura, sehingga mereka akan menjadi bertambah berani. Ki Tambakwadi tidak dapat lagi menyembunyikan kegelisahannya. Orang-orang yang berhasil membunuh Ki Pedasura itu sudah kehilangan lawan-lawannya. Lalu apakah yang akan mereka kerjakan? Dugaan Ki Tambakwadi sama sekali tidak meleset ketika tiba-tiba saja muncul dua orang anak-anak muda di arenanya. Kedua anak-anak muda yang juga bersenjata cambuk. Dengan isyarat Ki Tambakwadi kemudian memanggil orang-orangnya yang terpercaya. Mereka harus membantunya, apabila kedua anak-anak muda bercambuk itu akan berkelahi bersama dengan gurunya. Sejenak Gupita dan Gupala memperhatikan pertempuran itu. Pertempuran antara dua orang yang berilmu jauh lebih tinggi dari ilmu mereka. Keduanya memiliki kemampuan dan pengalaman yang seimbang, sehingga karena itu, maka pertempuran semakin lama menjadi kian seru. Tidak ada tanda-tanda bahwa salah seorang dari mereka akan terdesak, apalagi dikalahkan. Meskipun senjata Ki Tambakwadi jauh lebih pendek dari juntai cambuk lawannya, namun kelincahannya telah banyak menolongnya membebaskannya dari ujung cambuk itu, sementara senjatanya yang berujung rangkap itu berputar mengerikan. Gupita dan Gupala merasa, bahwa apabila mereka berdua harus melawan Ki Tambakwadi seperti mereka melawasi Ki Pedasura, mereka pasti akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi di sini ada gurunya. Keseimbangan itu pasti akan segera bergeser, apabila keduanya ikut serta pula di dalam pertempuran itu. Gupita dan Gupala masih tetap termangu-mangu di tempatnya. Mereka berusaha untuk mengerti kesan gurunya tentang kehadirannya. Ternyata gurunya pun tidak berkeberatan. Sesaat, pada waktu pandangan gurunya menyambar macu Gupita, orang tua itu menganggukan kepalanya. Kita sudah mendapat izin, desis Gupita. Ya, aku juga melihat guru mengangguk, sahut Gupala. Keduanya pun kemudian mendekat. Dengan cambuk di tangan, mereka siap untuk menerjunkan diri di dalam peperangan yang dasyat itu. Tetapi belum lagi mereka berhasil masuk ke dalam arna itu, tiba-tiba beberapa orang pengawal kepercayaan Ki Tambakwadi telah menyergap mereka, setelah mereka menggeser lawan-lawan mereka. Dengan berbagai macam senjata mereka mencoba membatasi keduanya, agar mereka tidak dapat mempengaruhi perkelahian antara dua orang tua-tua itu. Gupala yang memang sedang meluap karena pundaknya yang terluka, tidak dapat menahan diri lagi. Segera ia berloncatan sambil memutar cambuknya. Sejenak kemudian cambuk itu pun telah meledak-ledak di udara, kemudian menyambar satu-dua orang yang berdiri di paling dekat. Gupita pun tidak dapat tetap tinggal diam. Ia memang harus membuka jalan sebelum bersama adiknya ia akan ikut di dalam pertempuran melawan Ki Tambakwadi. Sementara itu di bagian lain dari pertempuran, masih saja berlangsung dengan sengitnya. Ternyata kelompok-kelompok kecil masih saja mengalir dari padukuhan induk. Empat orang, lima orang bahkan kadang-kadang delapan orang sekaligus. Dengan tergesa-gesa mereka segera menggabungkan diri dalam meriuhnya peperangan. Meskipun demikian, ternyata jumlah yang kecil itu semakin lama menjadi jumlah yang semakin besar, sehingga akhirnya terasa juga pengaruhnya. Si Danti dan Arga Jaya agaknya berhasil memikat orang-orang di berbagai padukuhan di sekitar padukuhan induk, dan bahkan di padukuhan-padukuhan terpencil di lereng-lereng bukit, selain orang-orang yang tidak dikenal di telatah menoreh. Dengan demikian terasa, bahwa kekuatan pasukan Ki Tambakwadi yang bertambah-tambah itu menjadi semakin kuat, sedang jumlah para pengawal menjadi kian susut karena korban yang berjatuhan di peperangan. Si Danti yang bertempur melawan Ki Hanggapati, mencoba mengerahkan segenap kemampuannya. Kemarahan dan nafsu yang menyala di dadanya seakan-akan telah menambah kemampuannya, sehingga Ki Hanggapati terpaksa beberapa kali melangkah surut. Serangan-serangan si Danti bagaikan badai yang tiada taranya menghantam bibir hutan yang lebat. Namun Hanggapati bukan pula anak ingusan di peperangan. Itulah sebabnya maka ia masih tetap bertahan meskipun ia kadang-kadang harus menghindar dan menghindar. Di sayap yang lain, dipasangnya harus mengerahkan segenap kemampuannya pula. Adik kepala tanah perdikan menoreh yang telah terlanjur memusuhi kakaknya itu, sama sekali tidak lagi dapat melangkah surut. Karena itu, tidak ada jalan lain baginya, kecuali meneruskan peperangan ini. Sementara itu, Gupita dan Gupala perlahan-lahan berhasil menguasai lawan-lawannya. Satu demi satu mereka terlempar dari lingkaran. Sehingga akhirnya Gupita dan Gupala berhasil mendekati arna pertempuran burunya. Sejenak mereka tertegun. Mereka masih harus berusaha menyesuai kau diri. Di mana mereka hadir, dan bagaimana sebaiknya mereka memengaruhi peperangan itu. Gupala mengerutkan keningnya sambil mengangguk-anggukan. Melawan Kitambak Wadi baginya lebih baik mempergunakan senjata panjang, meskipun lentur. Adalah sangat berbahaya apabila ia mempergunakan pedangnya. Perlahan-lahan keduanya menjadi semakin dekat. Kemudian mereka berpencar, mengambil arah masing-masing. Sedang cambuk mereka telah tergenggam meraterat. Sekali-sekali mereka terpaksa menjauh, dan bahkan sekali-sekali mereka masih juga harus melayani para pengawal Kitambak Wadi. Namun kemudian para pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang lain telah berhasil menempatkan diri mereka melawan orang-orang Kitambak Wadi untuk memberi kesempatan kepada Gupita dan Gupala membantu ayahnya melawan Kitambak Wadi. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu, Kitambak Wadi menjadi semakin marah. Tetapi sepercik kecemasan memang telah merabah hatinya. Betapapun tidak berarti, tetapi kedua anak-anak muda itu pasti akan dapat mempengaruhi keseimbangan peperangan. Kedua Mia pula yang telah membunuh Ki Pedasura, geram Kitambak Wadi di dalam hatinya. Namun yang terlontar dari mulutnya adalah sebuah teriakan nyaring, ayo, majulah bersama-sama, supaya pekerjaanku segera selesai. Gembala tua itu tidak menjawab. Dipandanginya kedua murid-muridnya sejenak. Setelah mereka mendapat tempatnya masing-masing, maka Gembala tua itu pun segera mendesak lawannya. Kitambak Wadi kini harus berpikir sebaik-baiknya. Bagaimana ia harus melawan ketiga orang yang bersenjata cambuk itu? Lawan yang sama sekali tidak diperhitungkannya, namun yang agaknya justru ikut menentukan akhir dari peperangan ini. Sejenak kemudian maka Kitambak Wadi harus mengumpat-umpat di dalam hati. Tiga ujung cambuk meledak-ledak di sekitarnya. Beruntun tanpa kendat. Yang satu disahut yang lain, kemudian yang lain lagi meledak pula di sebelah telinganya. Gila, gila Kitambak Wadi tiba-tiba berteriak. Suara cambuk yang memekakkan telinga itu sungguh-sungguh memuakan. Namun demikian Kitambak Wadi berusaha untuk mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Tetapi untuk melawan ketiganya, Kitambak Wadi akan segera mengalami kesulitan, karena satu dari yang tiga itu memiliki kemampuan yang seimbang dengan kemampuannya sendiri. Namun yang paling membakar jantungnya adalah ledakan-ledakan cambuk yang seakan-akan berputaran di telinganya. Ledakan-ledakan yang kadang-kadang membingungkannya. Setan alasiyah mengumpat. Dicobanya untuk menilai kekuatan kedua anak-anak muda itu, aku harus menerkam mereka satu demi satu, sehingga kemudian aku tidak akan terganggu lagi oleh suara-suara bising yang memuakan. Kitambak Wadi menegangkan keningnya. Kini arah serangannya justru dipusatkan kepada kedua anak-anak muda itu. Tetapi sudah tentu bahwa gurunya tidak akan membiarkannya. Setiap kali Kitambak Wadi melakukan tekanan, maka setiap kali gembala tua itu pun telah mendesaknya pula. Iblis tua dari lereng gunung merapi itu mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Bagaimanapun juga, kehadiran kedua anak-anak muda itu telah berpengaruh atas perkelahian antara kedua orang-orang tua yang pilih tanding itu. Sementara itu, Ki Argapati mengikuti pertempuran itu dari jarak yang tidak terlampau jauh. Dengan tegang ia menyaksikan garis peperangan yang tidak rata, kadang-kadang ia melihat gelap lombang-gelombang pasang dan surut dari keduanya. Sekali-sekali pasukannya di satu sayap terdesak, tetapi di sayap lain maju beberapa langkah, dan kemudian terjadi sebaliknya. Namun dengan cemas ia menyaksikan pula kelompok-kelompok kecil yang masih saja mengalir, meskipun peperangan sudah berlangsung sekian lamanya, bahkan menurut perhitungannya, sebentar lagi matahari pasti akan segera menyingsing di ujung timur. Setiap kali Ki Argapati menghentakan tangannya, ia tidak dapat melihat seorang demi seorang. Yang diketahuinya hanyalah sebuah deretan hitam yang bergerak-gerak dan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Namun demikian seorang penghubung telah memberitahukan kepadanya, bahwa Ki Pedasura telah terbunuh di peperangan oleh kedua gembala-gembala muda yang bernama Gupita dan Gupala. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia berbangga atas kemenangan kecil itu, seperti juga pandan wangi menjadi berdebar-debar mendengarnya. Bukan kematian Ki Pedasura yang membuat jantungnya semakin cepat berdetak, tetapi kedua pembunuhnya. Tetapi dalam pada itu, Ki Argapati sama sekali tidak menduga bahwa timbul suatu niat yang licik di hati Ki Tamakwadi. Karena ia merasa tidak akan dapat memenangkan pertempuran melawan ketiga guru dan murid itu, maka kini ia mencoba memperhitungkan kemungkinan yang lain. Sebaiknya aku menyerang Argapati dengan tiba-tiba, selagi ia tidak berdaya. Aku yakin bahwa yang di belakang garis perang itu adalah Argapati yang terluka parah. Kematiannya akan sangat berpengaruh, meskipun kemudian aku harus berlari-lari menghindari ketiga demit-demit kecil ini, berkata Ki Tamakwadi di dalam hatinya. Demikianlah maka kini perhatian Ki Tamakwadi sebagian terbesar justru tertuju kepada seseorang yang berada di belakang garis perang dan dikawal oleh beberapa orang termasuk pandan wangi. Namun meskipun demikian Ki Tamakwadi tidak berani melengahkan lawan-lawannya yang bersenjata cambuk itu. Aku akan mencari kesempatan itu, desisnya di dalam dadanya. Aku harus mencapai kuda itu secepat-cepatnya. Kemudian meloncat dan sekaligus membunuhnya, Ki Tamakwadi mulai berangan-angan. Namun tiba-tiba karena itu ia terlonjak ketika ujung cambuk gembala tua menyentuh punggungnya. Terdengar giginya gemeretak menahan marah. Sentuhan yang pedih itu telah mendorongnya untuk lebih cepat bertindak. Membunuh Ki Argapati yang pasti tidak akan menyangka, mendapat serangan yang tiba-tiba. Kini Ki Tamakwadi hanya sekedar menunggu kesempatan. Ia tidak lagi bernafsu untuk menerekam gembala-gembala muda itu, atau bahkan gurunya sama sekali. Kini ia sedang mencari akal, bagaimana ia dapat melepaskan diri dari pertempuran itu dengan tiba-tiba, dan dalam waktu yang singkat, sebelum orang-orang yang mengejarnya kemudian dapat menyusulnya, ia sudah berhasil membunuh Argapati. Setelah itu, ia harus berusaha melarikan dirinya dan kembali ke tengah engah medan ini sambil meneriakan kematian Argapati. Kematiannya akan merontokkan setiap jantung di dada orang-orang menoreh, katanya di dalam hati, dan pertempuran ini pun akan segera berakhir. Mereka pasti tidak akan mempunyai nafsu lagi untuk bertempur. Betapa saktinya orang-orang bercambuk itu, namun melawan sekian banyak orang, mereka pasti tidak akan berdaya. Maka Kitambakwadi pun kemudian mengambil keputusan untuk segera melakukannya. Ketika ia mendapat kesempatan, maka tiba-tiba serangannya datang membadai. Begitu dasyatnya dan seakan-akan menghentak dengan tiba-tiba, sehingga Gembala Tua itu terpaksa mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Tetapi yang terjadi kemudian sangat mengejutkannya. Kitambakwadi sama sekali tidak memburunya. Bahkan dengan tanpa disangka-sangka ia meloncak berlari meninggalkan Arna, menerobos sirup ikutnya peperangan. Kembala Tua dan kedua muridnya untuk sejenak justru mematung, seakan-akan terpukau oleh peristiwa yang tidak terduga-duga itu. Namun sekejap kemudian, Kembala Tua itu menyadari apa yang akan dilakukan oleh Kitambakwadi. Karena itu, maka ia pun segera meloncat pula mengejarnya. Tetapi Kitambakwadi mendapat kesempatan beberapa saat di muka. Dengan garangnya ia mengayunkan senjatanya untuk merambas jalan. Tidak seorang pun yang dapat menahan langkahnya, sehingga akhirnya ia berhasil muncul di belakang garis perang para pengawal tanah perdikan menoreh. Gembala Tua beserta kedua anaknya pun mencoba berlari menyusulnya. Mereka kini menyadari sepenuhnya, apa yang akan dilakukan oleh Kitambakwadi. Tetapi langkah Kitambakwadi yang sedang dilanda oleh nafsunya untuk membinasakan Argapati itu seakan-akan menjadi semakin cepat. Kakinya seolah-olah tidak lagi berjejak di atas tanah. Ki Argapati melihat juga seseorang berlari dari peperangan menuju ke arahnya. Tetapi ia tidak segera mengenal siapakah orang itu. Karena itu maka ia bertanya kepada Pandanwangi, Siapakah orang itu Pandanwangi? Pandanwangi menggelengkan kepalanya. Entahlah, ayah. Apakah ada sesuatu yang penting sekali sehingga ia terpaksa berlari-lari demikian cepatnya? Pandanwangi mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia mendapat firasat, bahwa orang yang berlari-lari itu bukanlah orang menoreh. Aku mencurigainya, ayah, desis Pandanwangi. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya, Ya, aku juga tidak dapat mengerti sikapnya. Kedua ayah beranak itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba saja pedang Pandanwangi telah bergetar di tangannya. Perlahan-lahan ia melangkah maju sambil berkata kepada para pengawal yang lain, Berhati-hatilah. Apalagi ketika kemudian mereka melihat orang-orang lain berlari-lari pula di belakang orang itu. Tiga orang. Tetapi langkah Kitambakwadi terlampau cepat untuk dapat disusul oleh Gembala Tua bersama kedua anaknya. Meskipun mereka telah mengerahkan semua tenaga, Tetapi jarak antara mereka itu tidak menjadi semakin pendek. Karena itu, maka untuk menghindarkan bencana yang bakal datang, Maka Gembala Tua itu pun berteriak, Hati-hatilah, hati-hatilah dengan Kitambakwadi yang menjadi gila. Kitambakwadi, Desiski Arga Pati dan Pandanwangi hampir bersamaan. Dengan demikian, maka dada gadis itu pun bergetar dengan dasyat. Dan tiba-tiba saja ia maju semakin jauh dari ayahnya sambil menggeram, Biarlah aku yang menyongsongnya. Pandanwangi, panggil ayahnya, jangan kau. Kemarilah. Tetapi Pandanwangi seakan-akan tidak mau mendengar panggilan ayahnya. Ia harus menahan orang tua yang mengerikan itu agar tidak berhasil mendekati ayahnya. Beberapa orang pengawal yang lain mengikutinya sambil menggenggam senjata mereka erat-erat. Tetapi ternyata Pandanwangi telah berbuat kesalahan seperti yang diperhitungkan oleh Ki Arga Pati. Beberapa kali ia masih berusaha memanggil putrinya. Pandanwangi. Pandanwangi. Jangan kehilangan akal. Kembalilah kemari. Tetapi Pandanwangi yang hanya memikirkan nasib ayahnya itu, tidak menghentikan langkahnya, apalagi kembali seperti yang diperintahkan ayahnya itu, meskipun ia masih mendengar ayahnya memanggil-manggilnya, sementara Ki Tambakwudi semakin lama menjadi semakin dekat. Semua orang memandang gadis itu dengan metu yang tidak berkedip. Apalagi Ki Arga Pati sendiri. Bahkan serasa ia telah melepaskan anaknya itu untuk tidak kembali lagi kepadanya. Arga Pati yang sangat mencintai anaknya itu pun tiba-tiba telah lupa diri. Lukanya serasa tiba-tiba saja telah sembuh, dan sama sekali tidak mengganggunya. Itulah sebabnya, maka dihentakannya kudanya, sehingga kuda itu terloncat maju, menyusul Pandanwangi. Sebagian para pengawal yang tidak mengikuti Pandanwangi menjadi terkejut karenanya. Tetapi mereka tidak dapat terbuat apa-apa. Kuda Ki Arga Pati itu tiba-tiba saja telah berlari maju. Yang dapat mereka lakukan, adalah menyusul kuda itu. Terloncat-loncat mereka berlari sekuat-kuat tenaga mereka. Tetapi Ki Tambakwudi sudah begitu dekat dengan Pandanwangi. Ki Arga Pati hampir kehilangan akal ketika ia melihat Pandanwangi meloncat menghalang langkah Ki Tambakwudi sambil menyilangkan sepasang pedangnya di muka dada. Bukan saja Ki Arga Pati, tetapi Ki Tambakwudi pun sama sekali tidak akan menduga, bahwa gadis itu seakan-akan menjadi kehilangan akal dan berbuat karena putus asa. Pergi, pergi kau, teriaki Tambakwudi. Tetapi Pandanwangi sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan pedangnya itu pun kemudian bergetar siap untuk menyerang Ki Tambakwudi. Ku bunuh kau, teriaki Tambakwudi. Pandanwangi sama sekali tidak menghiraukannya. Tetapi Ki Tambakwudi memang tidak dapat membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Ia sadar bahwa di belakangnya guru dan dua orang muridnya yang bersenjata cambuk itu sedang mengejarnya. Karena itu, maka ketika Pandanwangi tidak juga mau menepi, Ki Tambakwudi meloncat sambil menggeram. Senjatanya berputar dengan dasyatnya. Sejenak kemudian terjadilah sebuah benturan yang dasyat. Kedua belah pedang Pandanwangi telah membentur putaran senjata Ki Tambakwudi. Begitu kerasnya, sehingga Pandanwangi sama sekali tidak mampu mempertahankannya. Kedua pedangnya itu terlempar beberapa langkah daripadanya. Kini terbuka kesempatan bagi Ki Tambakwudi untuk menusuk dada gadis yang sama sekali sudah tidak berdaya itu. Meskipun tatapan matanya sama sekali tidak tergeser. Dengan Tabah Pandanwangi yang segera dapat menguasai keseimbangannya kembali itu, berdiri tegak di tempatnya sambil menengadahkan dadanya. Namun dalam saat yang sekejap itu, terbayang di rongga metu iblis tua itu seorang perempuan yang menatapnya dengan tajam sambil menengadahkan dadanya dan berkata, Di sini, di sini kau menusukan senjata-mu. Ayo, siapakah di antara kalian yang jantan, paguhan atau ariateja? Bayangan itu telah menghambat tangan Ki Tambakwudi. Wajah Pandanwangi memang hampir tidak ubahnya wajah ibunya, Rarawulan. Tetapi Ki Tambakwudi tidak dapat menghentikan loncatannya yang tergesa-gesa. Ia diburu oleh waktu dan oleh ketiga orang bercambuk itu. Karena itu, maka Ki Tambakwudi kemudian menjulurkan tangan kirinya dan mendorong Pandanwangi ke samping sementara ia berlari terus menyongsong kudaki argapati yang sudah menjadi begitu dekatnya. Dorongan itu telah melemparkan Pandanwangi beberapa langkah, kemudian jatuh terbanting di tanah. Terasa tulang-tulangnya seakan-akan berpatahan sehingga sejenak matanya serasa menjadi gelap dan berputaran. Hanya karena tekadnya yang luar biasa ia berhasil mengangkat kepalanya untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Ki Tambakwudi atas sayahnya. Adalah di luar dugaan Ki Tambakwudi, bahwa Ki Argapati yang takut kehilangan anaknya itu telah melupakan semua rasa sakitnya sendiri. Luka-lukanya dan bahkan pembalut-pembalutnya sama sekali tidak dapat menahannya. Apalagi ketika ia melihat Pandanwangi terlempar kemudian terbanting jatuh. Ia tidak tahu akibat apa yang akan menerkam Pandanwangi. Mungkin gadis itu akan mati atau cacat atau apapun. Karena itu maka kemarahannya sama sekali tidak tertahankan lagi. Sejenak kemudian maka kedua orang yang selama bertahun-tahun telah merendam dendam dan permusuhan di dalam dada masing-masing itu kini telah bertemu lagi. Ki Tambakwudi tidak mau membuang waktu terlampau banyak. Dengan garangnya ia langsung menerkam Ki Argapati yang duduk di atas punggung kudanya. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa Ki Argapati telah siap dengan tombak pendeknya, menyongsong serangannya yang dasyat itu. Menurut perhitungan Ki Tambakwudi, Argapati sama sekali tidak akan berdaya melawan atau menangkis serangannya. Kalau ia masih mampu berbuat demikian, menilik watak dan tanggung jawabnya, ia tidak akan berada di belakang garis peperangan. Ternyata perhitungan Ki Tambakwudi keliru untuk kesekian kalinya, seperti kekeliruannya memperhitungkan kekuatan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Tetapi ternyata bahwa Ki Argapati itu kini mampu mengatasi segala perasaan sakit dan gengguan-gengguan yang ada di dalam dirinya, justru karena pandan wangi, satu-satunya anaknya yang diharapkannya akan dapat melanjutkan tidak saja jabatannya tetapi juga garis keturunan menoreh, garis keturunan Argapati. Dalam pada itu, maka benturan dari kedua orang yang pilih tanding itu tidak dapat dihindarkan lagi. Kedua-duanya memang tidak berusaha untuk menghindari sama sekali. Ki Tambakwudi yang diburu oleh waktu itu langsung meloncat menerkam orang yang berada di atas punggung kuda yang berlari ke arahnya. Senjatanya yang mengerikan itu sudah terangkat tinggi-tinggi. Terdengar orang tua dari Tambakwudi itu berteriak nyaring, dan sejenak kemudian terjadilah benturan yang dasyat itu. Beruntunglah bahwa senjata Ki Argapati agak lebih panjang dari senjata lawannya, sehingga ia berhasil mengungkit ujung senjata Ki Tambakwudi yang mengerikan itu. Kemudian dengan menumpahkan segenap kemampuan yang ada padanya memutar matu, tombaknya langsung menusuk tubuh yang dengan dasyatnya telah menimpannya. Ki Tambakwudi benar-benar tidak menyangka bahwa Ki Argapati masih mampu berbuat demikian. Ketika ujung senjatanya terungkit, dadanya berdasir tajam, tetapi ia sudah tidak sempat memperbaiki keadaannya, yang dapat dilakukan kemudian adalah memutar senjata itu. Dengan ujung yang lain ia masih berusaha untuk menyerang Ki Argapati. Tetapi Ki Tambakwudi itu menyeringai menahan sengatan di dadanya. Oleh dorongan kekuatannya sendiri, maka ujung tombak Ki Argapati membenam di dadanya. Namun sementara itu, ujung senjatanya berhasil mengenai pundak lawannya. Sejenak kemudian keduanya terlempar dari punggung kuda oleh dorongan loncatan Ki Tambakwudi. Demikian kerasnya sehingga mereka terpelanting dan terguling beberapa kali. Beberapa langkah dari mereka, Pandanwangi berusaha untuk bangkit. Tertatih-tatih ia berdiri, namun kemudian terdengar ia menjerit ngering. Ayahnya terbaring darinya tiga-empat langkah dari Ki Tambakwudi yang tergolek pula di tanah. Ketika Pandanwangi kemudian tersuruk-suruk berlari ke ayahnya, maka pada saat yang bersamaan Gembalatua beserta kedua anaknya telah berdiri pula di sampingnya. Sejenak mereka menatap kedua orang itu berganti-ganti. Mereka melihat Ki Tambakwudi menggeliat sambil memegangi tangkai tombak Ki Argapati yang masih menancap di dadanya. Gila terdengar suaranya parau. Gila kau Arya Teja, dan ketika ia melihat Pandanwangi tiba-tiba suaranya meninggi, Wulan, Wulan, kemarilah Wulan. Tidak seorang pun yang menyaut. Wulan, Wulan, Ki Tambakwudi berusaha untuk bergeser. Dengan tangan yang gemetar seakan-akan ia ingin meraih Pandanwangi yang berjongkok di samping ayahnya. Wulan, apakah kau tidak mendengar suara Ki Tambakwudi menjadi parau dan lambat? Anakmu, anakmu itu, suaranya seolah-olah tertelan, anakmu laki-laki itu kini menjadi burung Raja Wali yang perkasa. Anak itu tidak akan mendapat perlindungan dari Arya Teja. Akulah yang harus berbuat sesuatu untuknya, karena anak itu adalah anakku. Oh, Pandanwangi menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Sementara Gembalatua beserta kedua muridnya saling berpandangan sesaat. Bulu-bulu mereka meremang ketika mereka mendengar Ki Tambakwudi itu tertawa. Dan suara tertawanya seakan-akan bergulung-gulung di dalam perutnya, seperti suara. Iblis di liang pekuburan, Wulan, anakku dan anakmu itulah yang akan melepaskan dendamku. Ialah yang akan membunuh Arya Teja. Pandanwangi yang menjadi semakin ngeri membenamkan kepalanya semakin dalam di antara kedua belah tangannya. Hampir saja ia melonjak dan berlari ketika ia melihat dari sela-sela jari-jarinya, Ki Tambakwudi merangkak mendekatinya. Tetapi tenaga orang tua itu sama sekali sudah tidak mampu membawanya maju. Sejenak kemudian ia jatuh terjerembap. Sekali lagi ia berusaha mengangkat wajahnya memandang pandanwangi. Terdengar suaranya terlampau lemah, sidanti. Suara itu lepas dari tenggorokannya bersama tarikan nafasnya yang terakhir. Ki Tambakwudi, iblis yang selama ini menghantui tanah perdikan menoreh, tiba-tiba terkulai di tanah, mati. Darahnya telah menyiram tanah yang hampir saja ditelannya. Gembala tua bersama kedua muridnya menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan mereka berjongkok di sampingnya, menarik tombak Ki Arga Pati dan menyilangkan tangannya di dadanya. Sedang senjatanya masih tetap berada di dalam genggamannya. Ketiganya tersadar ketika mereka mendengar isapan dan wangi yauk merenungi Ki Arga Pati yang masih terbaring diam. Agaknya kepala tanah perdikan menoreh itu pun mengalami cedera pada tubuhnya. Dengan hati-hati gembala tua itu pun kemudian mengamatinya dengan seksama. Ternyata selain lukanya yang lama yang telah mengalirkan darah kembali, di pundaknya terdapat sebuah luka yang baru. Sehingga karena itulah, maka Ki Arga Pati telah terpelanting dan menjadi pingsan setelah memaksa dirinya mengerahkan segenap sisa-sisa kemampuannya. Bagaimana Kiai terdengar suara pandan wangi di sela-sela tangisnya yang ditahankannya sekuat-kuat tenaganya, justru karena ia menyadari bahwa kini ia berada di peperangan. Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa luka Ki Arga Pati justru menjadi semakin parah. Selain luka-lukanya yang lama, maka luka di pundaknya itu pun cukup dalam dan berbahaya. Aku akan mencoba menolongnya untuk sementara, desis gembala tua itu sambil mengeluarkan sebuah bumbung dari kantong ikat pinggangnya. Dari dalam bumbung itu diambilnya serbuk yang halus, yang kemudian ditaburkannya di atas luka-luka Ki Arga Pati. Aku mencoba memampatkan darahnya. Setelah perang ini nanti berakhir, aku akan mencoba mengobatinya lebih saksama lagi, desis gembala tua itu. Tetapi, tetapi, apakah luka ayah berbahaya pandan wangi menjadi semakin cemas? Gembala tua itu menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, kita harus mencoba. Tetapi kita pun harus berdoa kepada sumber dari semua kehidupan. Jawaban itu serasa menghentakan dada pandan wangi. Hampir saja ia tidak dapat menahan dirinya, dan berteriak keras-keras untuk melepaskan pepat di dadanya. Tetapi kita tidak boleh berputus asa, berkata gembala tua itu, dan demikian pula lah hendaknya dengan Ki Arga Pati ini. Aku masih berpengharapan, bahwa ia akan tertolong. Dengan sekuat tenaga pandan wangi berusaha menahan diri agar ia tidak menjerit dan menelungkup memekik ayahnya yang terbaring diam itu. Namun dengan demikian terasa dadanya seakan-akan menjadi retak di dalam. Sejenak kemudian gembala tua itu berkata, Marilah, kita baringkan Ki Arga Pati di tempat yang mapan, aku mengharap bahwa peperangan akan dapat segera selesai. Pasukan lawan telah kehilangan dua orang senapati mereka yang tertinggi, Ki Pedasura dan Kini Ki Tambakwadi. Kalau kita segera dapat mengakhiri peperangan, maka kita akan segera membawa Ki Arga Pati ke Padukuhan Induk dan membawanya memasuki rumahnya yang sudah beberapa lama ditinggalkannya. Pandan wangi tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang teranggu kecil. Sementara beberapa orang berusaha mengangkat Ki Arga Pati menepi, maka Gupala dengan hormatnya menganggukkan kepalanya di hadapan pandan wangi sambil berkata, Ini pedangmu. Pandan wangi mengerutkan keningnya. Ditatapnya anak muda yang gemuk itu sejenak. Namun kemudian diterimanya sepasang pedangnya dengan wajah yang tunduk. Terasa tangan gadis itu bergetar ketika ia menerima pedang itu. Sedang Gupala sekali lagi menunduk sambil melangkah surut. Tungguilah ayahmu pandan wangi, desis gembala tua itu. Aku dan kedua anak-anakku akan melanjutkan ketempuran. Kita bersama-sama mengharap agar pertempuran ini segera dapat diakhiri. Meskipun lawan telah kehilangan, senapati-senapatinya, tetapi agaknya jumlah mereka agak lebih banyak dari pasukan menoreh, sehingga dengan demikian kita memerlukan pengerahan semua tenaga yang ada. Sekali lagi pandan wangi mengangguk-anggukan kepalanya. Jagalah ayahmu baik-baik. Pandan wangi masih tetap diam. Tetapi sekali lagi kepalanya terangguk-angguk. Gembala tua bersama kedua anak-anaknya itu pun kemudian melangkah meninggalkan kiargapati yang masih terbaring diam, ditunggui oleh puterinya dan beberapa orang pengawal yang terpercaya. Namun langkah mereka segera terhenti ketika mereka melihat seseorang yang dipapah oleh dua orang dan dikawal oleh dua orang lainnya mendekati mereka. Siapa yang terluka desis gembala tua itu? Tetapi kedua murid-muridnya tidak menjawab. Mereka menunggu dengan berdebar-debar rombongan kecil itu mendekat. Siapa bertanya Gupala tidak sabar. Mereka yang memapah orang yang terluka itu tidak segera menjawab. Tetapi mereka berjalan semakin dekat, sehingga akhirnya mereka dapat mengenal orang yang sedang dipapah oleh kawan-kawannya itu. Warahasta, desis Kupita. Dengan tergesa-gesa gembala tua itu mendekatinya. Baringkan ia di sini, di atas jerami ini, desisnya. Maka warahasta yang terluka itu pun kemudian perlahan-lahan dan berhati-hati dibaringkan di atas setumpuk jerami. Sementara itu gembala tua itu pun segera berjongkok di sampingnya dan memeriksa luka-lukanya. Tanpa sesadarnya ia menarik nafas dalam-dalam. Namun tidak terucapkan kata-kata di dalam hatinya, lukanya terlampau parah. Meskipun demikian masih terdengar warahasta itu berdesis, aku telah menunaikan kewajibanku. Ya, ya, ger. Kau sudah menunaikan kewajibanmu dengan baik. Ya, ia melanjutkan dengan suara patah-patah, sejak aku masih kanak-kanak aku bercita-cita untuk mengabdikan diriku kepada tanah ini. Ya, ger. Nafas warahasta semakin berkejaran di rongga dadanya. Dan tiba-tiba saja ia membuka matanya, siapa kau? Aku, ger, gembala tua. Oh, kau dukun yang pandai mengobati itu. Begitulah, ger, dan aku akan mencoba mengobati luka-lukamu. Perlahan-lahan warahasta mencoba mengangkat kepalanya. Tetapi kepala itu terkulai lagi dengan lemahnya. Jangan bergerak, berkata gembala itu, darahmu akan semakin banyak mengalir. Warahasta terdiam. Dibiarkannya gembala tua itu menaburkan serbuk obat di atas luka-lukanya. Tetapi gembala tua itu sendiri menjadi semakin cemas. Darah warahasta terlampau banyak mengalir dari luka di dadanya, di lambungnya dan di bahu kanannya, selain luka di pahanya. Semua orang yang berjongkok mengelilinginya berpaling ketika mereka mendengar desah lembut, Warahasta, kau akah itu? Warahasta membuka matanya. Dilihatnya sebuah bayangan yang kabur berjongkok di antara bayangan-bayangan hitam yang tidak dapat dilihatnya lagi dengan jelas. Meskipun demikian telinganya masih dapat menangkap suara itu, suara pandan wangi. Wangi, suara Warahasta kian lambat. Diluar dugaan semua orang yang mengitarinya Warahasta berkata lambat sekali, kau belum menjawab pertanyaanku. Terasa dada pandan wangi bergetar dasyat sekali. Ia tidak menyangka sama sekali, bahwa dalam keadaan seperti itu, Warahasta masih berusaha bertanya kepadanya tentang persoalan pribadi mereka. Pandan wangi, suara Warahasta terputus, aku ingin mendengar. Bukankah aku telah mengabdikan diriku hampir sepanjang umurku? Jawablah wangi. Air mata pandan wangi yang memang belum kering, kini menitik semakin deras. Pergolakan yang dasyat telah membentur dinding jantungnya. Namun ketika ia melihat keadaan Warahasta, ia tidak sampai hati untuk menyakiti hatinya, selagi tubuhnya pasti sedang sakit diadataranya. Dan tiba-tiba kepala gadis itu terangguk kecil. Terdengar jawabnya ragu-ragu, Baiklah, Warahasta. Aku menerimamu. Wangi, tiba-tiba saja Warahasta berusaha bangkit. Tetapi ia sama sekali sudah tidak mampu. Meskipun demikian tampak bibirnya tersenyum. Senyum untuk yang terakhir kalinya. Karena sesaat kemudian anak muda yang bertubuh raksasa itu telah menarik nafasnya yang penghabisan. Pandan Wangi yang berjongkok di sampingnya menjadi semakin tunduk. Namun sesaat kemudian ia pun berdiri dan berjalan perlahan-lahan meninggalkan anak muda bertubuh raksasa yang sudah terbaring diam itu. Dengan kepala yang masih menunduk dalam-dalam Pandan Wangi berjalan mendekati ayahnya yang masih juga terbaring diam. Ketika ia kemudian berjongkok lagi di antara para pengawal ayahnya, maka ia sudah tidak dapat bertahan lagi. Tangisnya seakan-akan meledak dari dalam dadanya yang bengkat. Tangis seorang gadis yang dilanda gejolak perasaan tiada tertahankan lagi. Sejenak gembala tua dan kedua murid-muridnya saling berpandangan. Namun kemudian orang tua itu berdiri dan berjalan mendekati Pandan Wangi. Setelah duduk bersimpuh di belakangnya, orang tua itu berdesis, Sudahlah, ger. Agaknya demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Adil. Tetapi pasti hal yang terjadi ini bukan tanpa maksud. Marilah kita belajar untuk mengerti, apakah sebenarnya yang terjadi ini. Kepadanya kita mohon ketenteraman hati. Sebenarnya lah bahwa semua isi dan gerak alam ini berada di tangannya. Tetapi tangan itu adalah tangan yang maha pengasih. Pandan Wangi masih terisak. Tidak ada kekuasaan yang lebih mapan, bahkan yang sekedar mendekati kekuasaan yang maha kuasa itu. Kekuasaan yang tidak pernah sisip. Kekuasaan yang tidak diterapkan untuk sesuatu pamrih yang tidak adil dan benar. Tetapi apa yang terjadi adalah mutlak ada dan benar, gembala tua ini berhenti sejenak lalu. Angger, kita dapat menentang kekuasaan duniawi, kekuasaan seseorang, karena kekuasaan itu kadang-kadang justru menumbuhkan ketidakadilan, didorong oleh pamrih. Tetapi kepada kekuasaannya, kekuasaan yang maha kuasa kita harus pasrah dengan ikhlas. Perlahan-lahan kepala gadis itu terangguk-angguk. Namun tanpa sesadarnya terpandanglah wajah ayahnya yang terbaring diam itu tiba-tiba bergerak. Perlahan-lahan matanya terbuka meskipun yang tampak oleh Ki Arga Pati yang pertama-tama adalah kehitaman malam. Ayah, pandan wangi terpakik. Gembala tua itu pun kemudian melihat Ki Arga Pati membuka matanya. Perlahan-lahan ia berdesis, aku memang sudah menyangka bahwa ia akan segera sadar. Kemudian kepada salah seorang yang ada di sampingnya ia berkata, kalau mungkin carilah air yang bersih. Air dari sumur. Pengawal itu memandangnya sejenak. Dan gembala tua itu berkata kepada pandan wangi, berikanlah titik air di bibirnya. Ingat setitik saja. Kalau terlampau banyak meskipun diminta, itu akan berbahaya bagi ayahmu. Mungkin justru pernafasannya akan tersumbat oleh air yang tidak dapat mengalir dengan lancar di tenggorokannya. Pandan wangi mengangguk-anggukan kepalanya, dan pengawal itu pun kemudian menggamit seorang kawannya untuk pergi mencari air berdua. Di peperangan segala sesuatu memang dapat terjadi meskipun sama sekali bukan karena ketakutan. Sepeninggal kedua pengawal itu, gembala tua itu pun berkata kepada pandan wangi, Sudahlah, ger, yang penting cobalah kau melayani ayahmu yang sudah mulai menyadari keadaannya. Tetapi ingat, jagalah supaya ia tetap terbaring diam. Bagaimanapun juga terasa haus, namun kau hanya dapat memberikan air itu setitik demi setitik. Jangan terlampau banyak. Sambil mengangguk-angguk pandan wangi menjawab, Baik, Kiai. Aku tidak dapat menungguinya sekarang. Peperangan yang masih berkecambuk itu harus segera selesai, supaya korban tidak berjatuhan tanpa arti. Aku akan segera kembali dan membawa Kiargapati memasuki rumah yang sudah ditinggalkannya itu. Baiklah, Kiai. Maka setelah merabah-rabah tangan Kiargapati dan mendengarkan detak jantung di dadanya, Gembala tua itu pun kemudian berdiri dan dengan tergesa-gesa meninggalkan Kiargapati yang dengan perlahan-lahan mulai menyadari dirinya ditunggui oleh puterinya beserta beberapa orang pengawal. Bersama kedua murid-muridnya, Gembala tua itu pun kemudian menuju ke medan peperangan yang masih berlangsung dengan serunya. Desak-mendesak silih berganti. Sorak-sorai dari kedua belah pihak telah jauh menurun, karena kini mereka lebih mementingkan memusatkan perhatian atas lawan-lawan mereka karena setelah seluruh tubuh masing-masing dibasahi oleh keringat, nafsu yang menyala di dadap pun seakan-akan menjadi semakin panas. Meskipun kekosongan senapati terasa pula oleh setiap orang di dalam induk pasukan, tetapi karena tidak ada kekuatan yang melampaui kekuatan mereka masing-masing, maka pertempuran berlangsung terus dengan sengitnya. Namun pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh masih mempunyai seorang yang dapat mengikat mereka dalam suatu tata pertempuran yang lebih teratur. Samekta Meskipun ia tidak jauh lebih baik dari setiap orang yang sedang bertempur, namun ia telah berhasil mengikat induk pasukannya dalam gelar yang baik dan terarah. Sejenak kemudian gembala tua bersama kedua anak-anaknya itu pun sudah menjadi semakin dekat dengan hirup ikutnya peperangan. Sejenak gembala tua itu berhenti. Kemudian katanya, kita membagi pekerjaan agar cepat selesai. Kita harus melumpuhkan senapati-senapatinya lebih dahulu, agar lawan kehilangan pegangan. Bagus, sahut gupala serta merta. Kau keliru, potong gurunya, aku tahu maksudmu. Kau akan membinasakan setiap senapati termasuk sidanti dan argajaya. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Gembala tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalian harus menangkap mereka hidup-hidup. Aku akan membantu anggur hanggapati menangkap sidanti dan kau berdua harus berusaha menangkap argajaya hidup-hidup. Gupala menarik nafas dalam-dalam. Tampak kekecewaan membersit di wajahnya. Namun sambil mengguanggukan kepalanya Gupita menjawab, Baik, guru. Kami akan berusaha menangkap mereka hidup-hidup. Mustahil, tiba-tiba Gupala bergumam seakan-akan kepada diri sendiri. Gupita mengerutkan keningnya mendengar gumam Gupala itu, sedang gurunya sejenak menjadi termangu-mangu. Ditatapnya wajah muridnya yang gemuk itu. Kemudian terlontar pertanyaannya, kenapa mustahil? Bukankah kakak Gupita dan guru pernah melihat, bagaimana argajaya berkelahi melawan Raden Sutawijaya di pinggir kali otak itu? Gupita mengingat-ingat sejenak. Namun kemudian tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggukan kepalanya. Terbayang di rongga matanya, betapa keras hati adik kepada tanah perdikan menoreh itu. Meskipun ujung senjata Sutawijaya telah melekat di dadanya, namun argajaya sama sekali tidak ingin menundukan kepalanya. Bagainya lebih baik mati daripada harus mengakui kemenangan lawannya yang masih sangat muda itu. Apalagi kini ia berada di atas tanah perdikan ini, dan dengan sengaja telah melawan kakaknya sendiri. Ia memang keras kepala, desis gurunya. Jadi, bagaimana pertimbangan guru bertanya Gupala? Aku tetap berpendapat, bahwa sebaiknya ia tertangkap hidup-hidup. Biarlah Ki Arga Pati yang mengambil keputusan, hukuman apa yang harus diterimanya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan melawan sampai mati. Jangan terlalu bodoh. Kalian dapat berbuat sesuatu, sehingga argajaya akan kehilangan tenaga untuk melawan, sahut gurunya, karena aku yakin, si Danti pun akan berbuat demikian. Gupita mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, baik, guru, aku akan mencobanya. Apakah kami harus membuatnya tidak mampu membunuh diri sekalipun gurunya menganggukkan kepalanya? Ya, begitulah. Itulah yang sulit. Batas antara kemungkinan itu dan selangkah lagi, mati, adalah sulit sekali. Dalam perkelahian kita kadang-kadang sulit untuk mengekang diri. Yang sulit itulah yang harus kau coba, desis gurunya. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Nah, jangan terlampau lama. Kita harus cepat melakukannya. Gupala dan Gupita mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian mereka pun berpisah dengan gurunya. Gembala tua itu mencari si Danti sedang kedua murid-muridnya mencari argajaya. Adalah suatu kesengajaan bahwa bukan kedua murid-muridnya lah yang harus melawan si Danti. Dendam yang tersimpan di dada kedua belah pihak tidak akan dapat rendah untuk sepanjang umur mereka. Karena itu, apabila mereka bertemu di peperangan, maka kedua belah pihak tidak akan dapat mengekang diri masing-masing. Meskipun argajaya pun merupakan lawan yang tangguh, didahului oleh pertentangan yang telah lama tergores di dalam hati masing-masing tetapi sebenarnya mereka tidak mempunyai persoalan yang langsung seperti persoalan mereka dengan si Danti. Maka masing-masing pun kemudian memasuki kembali hirup ikutnya peperangan. Gembala tua itu masih sempat menemui Sametta dan mengatakan apa yang telah terjadi. Kita Mbakwadi telah mati. Dan tiba-tiba saja, tanpa dapat ditahan-tahan lagi, meledaklah sorak yang selama ini sudah meredah. Kematian kita Mbakwadi telah menggelorakan kembali dada para pengawal tanah perdikan menoreh, sehingga mereka pun kemudian meneriakan kematian itu sambil memutar senjata-senjata mereka lebih cepat lagi. Kita Mbakwadi telah mati. Kita Mbakwadi telah mati. Sorak-sorai yang gemuruh, yang seolah-olah hendak memecahkan langit itu, telah menggoncangkan setiap dada anak buah iblis yang sudah terbunuh itu. Kematian Ki Pedasura telah membuat mereka berdebar-debar. Dan kini orang yang paling mereka bangga-banggakan telah mati pula. Tetapi sebagian dari mereka sama sekali tidak percaya sehingga mereka pun berteriak-teriak tidak kalah kerasnya, bohong. Akal licik. Kita Mbakwadi tidak akan dapat mati oleh siapapun. Dan yang lain berteriak pula, jangan percaya. Jangan percaya. Sorak yang membahana itu pun ahimia dapat didengar oleh si danti dan argajaya. Dada mereka serasa dihentakan oleh suatu tenaga yang kemudian menyelusur ke segenapurat nadi. Hampir saja mereka kehilangan akal, dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi lamat-lamat mereka pun mendengar teriakan, bohong. Akal licik. Darah si danti dan argajaya yang rasa-rasanya hampir berhenti mengalir itu pun segera bergejolak kembali. Bahkan api yang menyala di dalam gada serasa tersiram minyak oleh berita yang hampir saja melumpuhkan mereka. Akal licik, si danti mengeram. Aku tidak percaya bahwa guru terbunuh. Tidak ada orang yang akan dapat membunuhnya. Dengan demikian maka si danti pun kemudian justru menjadi semakin bernafsu. Senjatanya menggelapan menyambar-nyambar dengan dasyatnya, sehingga setiap kali hanggap hati masih tetap harus menghindari sambil melangkah surut berputar-putar. Apalagi ketika si danti menjadi seakan-akan terbius oleh kemarahan mendengar berita yang dianggapnya licik. Orang-orangmu sudah mulai berputus asa, ia mengeram, sehingga mereka terpaksa mengarang cerita yang sangat licik dan memalukan itu. Apakah kau yakin bahwa berita itu tidak benar berkata hanggap hati sambil melawan sekuat-kuat tenaganya? Aku yakin. Kita makwadid tidak akan dapat terbunuh oleh siapapun di dalam peperangan serupa ini. Argap hati pun tidak akan mampu menyentuhnya. Namun sebelum hanggap hati menjawab, terdengarlah suara seseorang yang seakan-akan meledakan jantung si danti. Dalam kisuhnya peperangan, muncullah gembala tua itu sambil berkata, sebenarnya lah bahwa kitambak wadi telah terbunuh. Tombak ki argapatilah yang telah menembus dadanya, sebagai akibat dari ketamakannya. Apa boleh buat? Kematiannya akan mengakhiri semuanya. Api yang membakar tanah perdikan ini pun pasti akan segera padam. Kehadiran orang tua yang tidak disangka-sangka itu serasa membuat darah si danti membeku. Mungkin ia dapat mengelabungi dirinya sendiri dengan tidak mempercaya teriakan-teriakan yang bergema di peperangan tentang kitambak wadi. Tetapi keterangan orang tua itu serasa jatuhnya suatu kepastian, bahwa kitambak wadi memang sudah terbunuh. Dengan demikian, sejenak si danti seakan-akan membeku di tempatnya. Ditatapnya gembala tua itu dan ki hanggapati yang tegak di tempatnya, berganti-ganti. Si danti, berkata orang tua itu, tidak ada kesempatan untuk menyesal bagi kitambak wadi. Akhir hidupnya adalah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang telah dilakukan semasa hidupnya telah mendapatkan penilaian terakhir. Dengan demikian ia tinggal menjalani akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Si danti memandang wajah gembala tua itu dengan tajamnya. Sejenak ia mencoba mencernakan kata-kata itu. Tetapi kau belum si danti, berkata gembala tua itu selanjutnya, kau masih tetap hidup. Kau masih mempunyai kesempatan untuk mengakhiri petualangan yang tidak akan bermanfaat bagi siapapun juga itu. Apalagi bagi dirimu sendiri. Semasa hidupmu dan juga di masa langgeng. Si danti masih berdiri tegak. Pedangnya masih tergenggam merat di tangannya. Namun tiba-tiba hirup pikuk peperangan telah membangunkannya. Dentang senjata telah mencairkan kembali darahnya yang serasa membeku. Ketika ia mendengar pekek kesakitan disusul oleh keluhan yang terputus, anak muda itu berteriak, aku bukan pengecut. Ayo, kalau kalian memang mampu, bunuh si danti. Gembala tua itu memang sudah memperhitungkan, bahwa demikianlah sikap si danti. Ia pasti tidak akan menyerah hidup-hidup. Ia pasti akan berusaha melawan sampai mati. Tetapi kalau ia sudah terlepas dari peperangan, mungkin ia akan bersikap lain, berkata gembala tua itu di dalam hatinya. Di sini ia dikitari oleh kekerasan dan ujung senjata maka hatinya pun akan seruncing ujung pedangnya. Tetapi kalau ia tidak lagi melihat kilatan pedang dan mendengar rintih kesakitan, mungkin hatinya akan luluh juga. Dengan demikian gembala tua itu masih mencoba berkata, Si danti, apakah kau tidak juga mau melihat kenyataan? Mungkin di saat-saat seperti ini kau tidak dapat melihat dengan terang karena peperangan ini. Tetapi apabila kau mempunyai kesempatan melihat ke dalam dirimu sendiri dan membuat kesimpulan dari apa yang telah terjadi ini dengan hati yang bening, maka aku kira kau akan menarik suatu kesimpulan yang lain. Diam tiba-tiba saja si danti berteriak. Jangan kasangkah hatiku miur seperti daun ilalang. Aku akan tetap tegak kemanapun angin bertiup. Aku adalah batu karang yang tidak goyah oleh prahara yang betapapun dasyatnya. Dan kematian guruku pun tidak akan dapat merubah pendirianku. Tanah perdikan menoreh harus jatuh ke tanganku. Apapun yang akan terjadi. Bukankah sudah seharusnya demikian bertanya gembala tua yang tiba-tiba saja teringat kepada sikap kita maku di sesaat sebelum ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Omong kosong, sahut si danti. Bukankah sudah seharusnya bahwa jabatan Ki Arga Pati sebagai kepala tanah perdikan akan temurun kepada anaknya, apalagi anak laki-laki? Ternyata dalam keadaan itu, si danti sudah tidak sempat lagi membuat pertimbangan yang wajar. Karena itu, seolah-olah tanpa disadarinya ia berteriak, Aku bukan anak Arga Pati. Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak segera dapat mengambil kesimpulan, siapakah sebenarnya si danti itu. Namun yang lebih dahulu dilakukan adalah menangkapnya, dan apabila Ki Arga Pati nanti dapat disembuhkannya, anak ini harus dihadapkannya. Kalau si danti putra Ki Arga Pati maka orang tua itu pasti akan dapat mengambil kebijaksanaan, seperti terhadap adiknya juga. Nafsu yang menyala-nyala di dalam dadanya telah mendorongnya untuk membenci ayahnya sedemikian jauh, berkata gembala tua itu di dalam hatinya. Atau mungkin Ki Tambak Wedi telah meracuninya dengan pengertian yang lain? Tetapi gembala tua itu tidak dapat menemukan jawabnya. Kini yang harus dilakukan adalah berbuat sesuatu sehingga ia dapat melumpuhkan si danti dan menangkapnya hidup-hidup. Sementara itu Gupita dan Gupala telah menemukan pula lingkaran pertempuran Arga Jaya melawan di pasangan. Ternyata bahwa kemampuan mereka hampir tidak berselisih. Desak-mendesak. Kadang-kadang Arga Jaya terpaksa beringsut-surut beberapa langkah, namun kemudian ia berhasil mendesak lawannya beberapa langkah maju. Senjata-senjata mereka menyambar-nyambar tidak henti-hentinya. Tombak pendek Arga Jaya berputar dan mematuk dari segenap penjuru, mengitari tubuh lawannya. Namun agaknya dipasang apun tidak segera bingung menghadapinya, meskipun kadang-kadang dia harus meloncat beberapa langkah untuk mengambil jarak. Namun agaknya sorak-sorai tentang matinya Ki Tambak Wadi, justru agak lebih berpengaruh pada Arga Jaya. Tanpa Tambak Wadi perjuangan mereka tidak akan berhasil. Apabila benar Ki Tambak Wadi terbunuh, maka api peperangan yang sudah terlanjur berkobar di atas tanah perdikan ini tidak akan ada artinya apa-apa, selain pembunuhan dan kekerasan yang bengis. Tetapi seperti si Danti, Arga Jaya pun berusaha untuk tidak mempercayainya. Setiap kali ia berkata di dalam hati, Ki Tambak Wadi adalah seorang tua yang pilih tanding. Melawan Kakang Arga Pati selagi ia saras sekalipun, Ki Tambak Wadi tidak akan dapat dikalahkannya, dan apalagi terbunuh. Justru kini Kakang Arga Pati sedang terluka parah. Maka yang paling mungkin terjadi adalah sebaliknya. Justru Ki Tambak Wadi lah yang membunuh Ki Arga Pati apabila ia terjun ke peperangan. Dengan demikian maka Ki Arga Jaya pun mencoba untuk mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Ia ingin dapat menguasai lawannya segera. Apabila dipasangah dapat dilumpuhkannya, maka sayap ini akan sepera dikuasai. Kerti dan bahkan sametat tidak akan banyak terarti. Mudah-mudahan si Danti pun dapat membunuh lawannya pula, katanya di dalam hati. Namun, belum lagi Arga Jaya berhasil mendesak di pasangga, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran dua orang anak-anak muda di Arna Petperangan. Sejenak Arga Jaya terpaku diam di tempatnya memandangi Gupita dan Gupala yang muncul hampir berbareng dengan cambuk di tangan masing-masing. Jadi, Arga Jaya berdesis, orang bercambuk yang selama ini dibayangkan ternyata adalah kalian. Bukan orang-orang yang kau pergunakan untuk sekedar mengelabdobi kami. Ya kami memang berada di peperangan selama ini, jawab Gupala. Persetan. Kenapa kalian selalu bersembunyi, dan baru sekarang menampakkan diri? Kami tidak pernah bersembunyi. Tetapi kalian tidak pernah menyatakan diri kalian dengan jujur. Kalian selalu curang dan licik. Apakah kami tidak jujur? Aku tidak tahu maksudmu. Aku bertempur di peperangan ini. Dan aku bersama kakakku telah berhasil membunuh Ki Pedasura, sementara guru telah mengantarkan Ki Tambak Wede ke ujung tombak Ki Arga Pati. Kenapa kami tidak jujur? Mungkin karena kami baru sekarang bertemu dengan kau. Dan itu bukan berarti bahwa kami bersembunyi. Di peperangan lawan tersebar dari ujung sampai ke ujung gelar. Kami tidak perlu memilih. Tidak ada keharusan pada kami untuk bertempur melawan Ki Arga Jaya, bukan yang lain. Arga Jaya menggeram. Ditatapnya wajah kedua anak-anak muda itu berganti-ganti. Kemudian berpindah kepada Dipasanga yang berdiri tegak dengan wajah yang tegang. Dalam pada itu terdengar Gupala berkata kepada Dipasanga, Ki Dipasanga, kami mendapat perintah untuk menangkap Ki Arga Jaya hidup-hidup. Persetan teriak Arga Jaya. Tidak seorang pun dapat menyentuh kulitku selagi aku masih bernafas. Gupala mengerutkan keningnya, sedang Gupita menarik nafas dalam-dalam. Adiknya memang selalu menuruti perasaannya saja. Pernyataannya itu sudah tentu telah membakar hati Arga Jaya yang memang sudah sekeras batu-batu padas di perbukitan. Dipasanga pun mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sesaat ia tidak menjawab. Karena tidak seorang pun yang menyahut, maka Gupala berkata seterusnya. Kali ini kepada Arga Jaya, nah, bukankah kau bersedia membantu kami? Bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan Tanah Perdikan menoreh. Tanah Perdikan yang kini sedang kisruh oleh pokal Ki Tambakwadi. Sekarang Ki Tambakwadi sudah mati. Tubuh Arga Jaya telah menjadi gemetar menahan kemarahan yang menyesak dadanya, sehingga jawabnya kasar, bunuh aku, baru aku akan menyerah. Bukan begitu, sahut Gupita. Maksud kami, apakah kau tidak mempertimbangkan kemungkanan lain daripada menghancurkan Tanah Perdikan ini? Kalau peperangan ini berlangsung terus, maka korban akan menjadi semakin banyak. Hal itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Sedang kedua belah pihak yang kini berhadapan adalah dari pecahan keluarga sendiri selain Ki Tambakwadi. Dan Ki Tambakwadi yang menurut dugaanku telah menyalakan api peperangan ini, sekarang telah terbunuh. Tidak. Aku bukan kepompong yang paling bodoh, Arga Jaya berteriak. Apakah kau sangka bahwa aku tidak mempunyai otak untuk berpikir dan bersikap, sehingga kau menganggap aku sekedar sebagai peraga yang digerakkan oleh Ki Tambakwadi? Tidak. Aku mempunyai kepentingan dengan peperangan ini. Aku mempunyai suatu cita-cita. Tanah ini tidak boleh menjadi tanah yang banci, yang tidak mempunyai jangka sama sekali. Tanah yang sekedar harus menundukkan kepala kepada kakang Arga Pati apapun yang diinginkannya. Gupala tiba-tiba memotong, Hi, bukankah kau adik Ki Arga Pati itu? Kalau ada kekurangan di dalam pemerintahannya, kau dapat menyampaikannya langsung kepadanya. Kenapa kau harus menempuh jalan ini? Apakah kau sendiri sebenarnya ingin menjadi kepala tanah perdikan? Tetapi dengan demikian kau harus berkelahi melawan si Danti. Diam terah Arga Jaya yang menjadi semakin marah. Anak muda yang gemuk itu berbicara sekehendaknya sendiri tanpa menghiraukan apapun juga. Apapun yang akan aku lakukan, aku tidak akan menyerah sebelum aku mati. Nah, bunuhlah aku sekarang. Itu akan lebih baik. Kenapa kau tidak membawa kawanmu yang seorang itu, anak pemanahan yang sombong? Apakah kau akan bertemu? Ia ada di sini pula sekarang. Wajah Arga Jaya menjadi semakin membara. Sejenak ditatapnya wajah Gupala yang tersenyum-senyum. Bahkan ia melanjutkan, Kalau kau mau ikut aku, mari, aku bawa kau kepadanya. Persetanda de Arga Jaya serasa akan meledak karenanya. Dan anak yang gemuk itu masih saja tersenyum. Bahkan kemudian ia berkata kepada Ki Dipasanga, Ki Dipasanga, marilah aku dan kakak Gupita mendapat perintah untuk membantu Ki Dipasanga menangkap Ki Arga Jaya. Hidup-hidup. Sebab ia adalah adik kepala tanah perdikan menoreh. Tetapi sebelum Dipasanga menjawab, Arga Jaya telah tidak dapat lagi menahan dirinya. Dengan garangnya ia meloncat sambil berteriak, Ku bunuh kau lebih dahulu. Tetapi Gupala pun telah menyiapkan dirinya. Segera ia bergeser menghindari serangan Arga Jaya yang sekedar didorong oleh kemarahan yang meluap-luap sehingga sasarannya tidak dapat dicapainya. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera dimulai kembali. Bukan saja Gupala, tetapi Gupita dan Dipasanga pun harus ikut pula. Menangkap Arga Jaya hidup-hidup bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun mereka adalah Gupita, Gupala dan Dipasanga yang masing-masing memiliki kemampuan yang seimbang dengan Arga Jaya, bahkan mungkin melampauinya meskipun hanya selapis. Arga Jaya yang merasa dirinya terkepung, sama sekali tidak berpikir lagi untuk mempertahankan hidupnya, karena ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan ketiga lawannya yang sudah dikenalnya. Arga Jaya dapat mengerti, betapa ketiganya mempunyai ilmu yang memungkinkan untuk menangkapnya. Namun untuk mati tidaklah terlampau sukar daripada bertahan untuk hidup. Karena itu, dibayangi oleh perasaan putus asa ia mengamuk sejadi-jadinya. Tombaknya menyambar-nyambar tidak henti-hentinya kesegena parah untuk melindungi dirinya. Bukan karena ia tidak mau mati oleh senjata lawannya, tetapi ia ingin membawa salah seorang dari mereka atau lebih, untuk mati bersama-sama. Gupala sekali-sekali menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengumpat ia berbisik kepada Gupita, kenapa kita harus menangkapnya hidup-hidup? Apakah salahnya kalau ia terbunuh di peperangan? Hus, jangan kehilangan akal. Kita harus berusaha menangkapnya hidup-hidup. Betapa sulitnya. Gupala mengecutkan dahinya. Tangannya seakan-akan menjadi gatal. Membunuh Arga Jaya dalam keadaan itu sebenarnya tidak terlampau sulit. Tetapi membujuknya untuk menyerah adalah pekerjaan yang justru terlampau sulit. Kita harus merebut senjatanya, desis Kupita. Aku sudah terluka, geram Gupala. Kalau kita tidak berhasil maka lukaku akan bertambah, dan barangkali aku akan mati untuk menangkap Arga Jaya hidup. Aku dan barangkali juga kau dan Ki dipasangnya, sementara Arga Jaya tidak akan tertangkap. Kita akan mencoba. Gupala mengangguk-anggukan kepalanya. Betapapun dadanya serasa akan bengkah. Tetapi ia harus tunduk seperti yang dipesankan oleh gurunya. Dengan demikian maka sekali lagi mereka mencoba, menangkap Parga Jaya yang mengambuk seperti serigala lapar. Ia sama sekali sudah kehilangan tujuan perkelahiannya, selain mati bersama lawan sebanyak-banyaknya dapat dilakukan. Tetapi Gupita sama sekali tidak kehilangan akal. Meskipun dipasangnya kadang-kadang mengalami kesulitan dengan sikap Arga Jaya itu, namun ternyata ia cukup dewasa menghadapi lawannya. Ki dipasangnya lebih baik meloncat surut menghindari benturan-benturan yang berbahaya daripada kemungkinan senjatanya menembus dada lawannya yang putus asa itu. Gupala lah yang berkelahi tidak dengan sepenuh kemauan. Kadang-kadang saja ia menyerang, kemudian bertolak pinggang sambil memegangi tangke cambuknya sementara Gupita dan dipasangnya bertempur terus. Bahkan Gupala masih juga sempat melepaskan ketegangan di dadanya dengan menyerang orang-orang sidanti yang bertempur di sekitarnya dengan ujung cambuknya. Gupita yang kadang-kadang melihat tingkah laku Gupala itu hanya dapat menarik nafas. Ia tahu betapa anak muda yang gemuk itu menahan diri sekuat-kuatnya agar tangannya tidak terlanjur menyerang lawannya di tempat-tempat yang berbahaya. Sementara itu Gupita sendiri berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk melumpuhkan arga jaya. Kalau ia mampu melepaskan senjatanya, maka kemungkinan untuk menangkapnya akan menjadi semakin luas. Buat apa membiarkannya hidup-hidup Gupala masih saja bertanya? Gupita mengerutkan keningnya. Jawabnya hampir berbisik, kita hanya sekedar melakukan perintah guru. Gupala tidak bertanya lagi. Dipandanginya arga jaya dengan tajamnya. Namun tiba-tiba ia berbalik dan menyerang seorang dari pasukan lawan dengan cambuknya. Ketika cambuk itu menggeletar, terdengarlah pekek kesakitan. Hanya sejenak, kemudian seseorang jatuh tersungkur. Jangan gila, desis Gupita. Tetapi Gupala sama sekali tidak mengacuhkannya. Dengan susah payah Gupita dan dipasangnya berhasil memeras tenaga arga jaya yang terbatas. Perlahan-lahan namun pasti, tenaga arga jaya menjadi semakin susut. Keringatnya seakan-akan terperas dari segenap permukaan kulitnya, dan bahkan nafasnya pun menjadi semakin dalam birongga dadanya. Tetapi arga jaya benar-benar berhati batu. Ia sama sekali tidak berpikir dan tidak mempertimbangkan untuk merubah pendiriannya. Apapun yang terjadi, ia akan berkelahi terus sampai mati. Lihat, bisik Gupita, tenaganya sudah jauh susut. Tidak ada gunanya. Ia akan mati dengan sendirinya. Nafasnya akan terputus oleh kelelahan. Kita hanya akan kehilangan waktu. Kalau sejak sekarang kita bunuh saja orang itu, kita sendiri tidak akan kehabisan nafas. Aku tidak berani melanggar perintah guru. Bahkan Ki dipasangnya sama sekali tidak berhasrat melanggarnya. Gupala menarik dahinya tinggi-tinggi, sehingga kerut-merut yang dalam tergores dari ujung sampai ke ujung. Ternyata Gupala pun kemudian melihat betapa arga jaya hampir kehilangan seluruh kekuatannya. Kini ia berdiri terhuyung-huyung, meskipun senjatanya masih tetap tergenggam meraterat. Bahkan oleh dorongan nafsu yang lonjak-lonjak di dalam dadanya, ia masih mampu menyerang dengan dasyatnya, meskipun kemudian ia hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Kini Gupita sampai pada rencananya yang terakhir. Ia harus merebut tombak pendek itu. Kemudian melumpuhkan lawannya dan menangkapnya. Kalau perlu membuatnya kehilangan tenaga untuk terbuat apapun. Dengan isyarat kedipan mata, Gupita mengajaki dipasangga untuk mencoba mengakhiri perkelahian itu. Kemudian ia berbisik kepada Gupala, kesempatan sudah terbuka Gupala, bantulah melakukan perintah guru. Menangkap arga jaya hidup-hidup. Bagaimanapun juga ia adalah adik Ki Arga Pati. Agaknya guru tidak mau membuat Ki Arga Pati merasa kehilangan. Gupala mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang arga jaya yang benar-benar sudah kehabisan nafas. Sebenarnya membunuh orang itu sama mudahnya dengan memijat ujung dahi sendiri. Orang yang sudah tidak mampu berdiri tegak itu, berdiri terhuyung-huyung bertelekan tangkai tombaknya. Namun demikian arga jaya masih berkata lantang di sela-sela desah nafasnya. Yauk memburu, Ayo, siapakah di antara kalian yang jantan? Apakah kalian pengecut yang tidak berani melihat darah? Ini dadaku. Ayo, bunuh aku dengan segala macam senjata yang ada padamu. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Terbayang olehnya, arga jaya itu berdiri tegak di atas pasir tepian Kaliopak. Meskipun waktu itu senjatanya sudah terlepas dari tangannya, namun ia masih menengadahkan dadanya sambil berkata, Ayo, kalau kau jantan bunuh aku. Dan kini sikap itu diulanginya. Apalagi senjatanya kini masih tetap di dalam genggaman. Jangan menunggu terlampau lama, Gupala, Desis Kupita. Gupala pun kemudian melangkah maju. Mereka bertiga mengambil arah yang berbeda-beda. Sementara arga jaya masih mengeram. Tatapan matanya menjadi liar, dan wajahnya seakan-akan menyala. Sementara itu Gupala berdesis, tidak mungkin menangkapnya tanpa melukainya. Kalau luka itu kemudian membunuhnya, itu sama sekali bukan salah mereka yang melukainya. Namun Gupala terkejut ketika ia mendengar suara cambuk meledak. Agaknya Gupita sudah mulai dengan usahanya melepaskan senjata arga jaya dari tangannya. Ledakan itu telah mendorong arga jaya beberapa langkah. Terhuyung-huyung ia mencoba menghindar. Meskipun Gupita sama sekali tidak ingin melukainya, tetapi cambuk itu meledak beberapa cengkang saja di depan wajahnya. Ayo anak iblis, kau lah yang akan mati pertama-tama, desis arga jaya disela-sela desah nafasnya. Gupita tidak menjawab. Tetapi ia melangkah maju, sehingga arga jaya terpaksa mundur setapak. Tetapi arga jaya itu terlonjak ketika tiba-tiba saja kakinya serasa disengat oleh panasnya bara api, disertai sebuah ledakan yang memekatkan telinga. Ternyata bahwa Gupala telah menyerang metu kaki arga jaya dengan ujung cambuknya. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mencegah adik seperguruannya, agar anak yang gemuk itu tidak justru menjadi semakin nekat untuk melepaskan sesak di dadanya. Tetapi dipasangapun ternyata mengambil kesempatan itu. Senjatanya segera terjulur mengarah ke dada arga jaya. Dengan susah payah arga jaya menangkis senjata dipasangah. Namun dengan cepatnya dipasangah menarik senjatanya dan mengurungkan serangannya. Arga jaya yang semakin lemah itu justru terhuyung-huyung oleh tarikan tenaganya sendiri. Beberapa langkah ia terseret ke samping. Dengan susah payah ia bertahan sehingga ia tidak terjatuh. Tetapi Gupala benar-benar tidak dapat menahan diri. Dalam keadaan yang demikian sekali lagi cambuknya meledak. Dan sekali lagi arga jaya terloncat karena ujung cambuk Gupala mematuh kakinya. Tetapi keadaan sama sekali tidak menguntungkan. Keseimbangannya benar-benar tidak dapat dikuasainya lagi, sehingga tanpa dapat ditolong lagi. Arga jaya terhuyung-huyung jatuh tertelentang. Ia masih mencoba bertahan pada sebelah tangannya. Tetapi ketika sekali lagi cambuk Gupita menyambar tangan itu, maka arga jaya benar-benar terguling di tanah yang berdebu. Sejenak Gupita terpaku di tempatnya. Tetapi tiba-tiba ia melihat sebuah kesempatan. Selagi arga jaya mencoba berguling menjauh, maka kali ini ujung cambuk Gupitalah yang mengejarnya. Sebuah sengatan telah mengenai pergelangan tangan kanannya yang masih menggenggam tombaknya erat-erat. Terdengar sebuah keluhan tertahan, namun tombak itu tidak terlepas dari tangannya. Gupita mengerutkan keningnya. Orang ini benar-benar bukan saja berhati batu, tetapi berhati baja. Karena itu, sekali lagi Gupita melecutkan cambuknya. Kali ini ujung cambuknya membelit tangkai tombak arga jaya. Dengan sepenuh tenaga Gupita menghentakkan cambuknya untuk memaksa tombak arga jaya terlepas dari tangannya. Gupala yang melihat usaha itu segera membantu dengan caranya. Selagi arga jaya bertahan, agar tombaknya tidak terlepas maka Gupala segera menyambar tangan arga jaya dengan cambuknya. Bertubi-tubi, sehingga karah-karah besi pada juntai cambuknya itu seakan-akan telah mengelupaskan seluruh kulit di pergelangan tangan arga jaya. Betapa sakitnya tangan arga jaya yang telah melelehkan darah itu. Tetapi ia sama sekali tidak membuka genggaman tangannya. Bahkan kemudian sambil berbaring di tanah kedua tangannya menggenggam senjatanya itu erat-erat. Gupala hampir saja menjadi waringuten. Hampir saja ia kehilangan kesabaran dengan menyerang arga jaya di bagian yang berbahaya. Untunglah bahwa dipasangnya berbuat lebih cepat. Dilepaskannya senjatanya, kemudian dengan tangkasnya ia meloncat menimpa arga jaya yang sudah kelelahan itu. Dengan sekuat tenaganya ia mencoba mendekat tangan arga jaya dari belakang. Sejenak keduanya berguling-guling. Tetapi kemudian Gupita dan Gupala pun ikut serta membantu. Dengan demikian maka arga jaya telah dipaksa untuk melepaskan tombaknya, karena Gupita dengan sekuat tenaganya merebut tembak itu dari tangannya, sedang dipasang memeganginya dari belakang. Tetapi usaha itu ternyata tidak segera berhasil. Sejenak mereka tarik-menarik, seperti kanak-kanak berebut barang mainan. Sekali lagi Gupala kehilangan kesabaran. Tiba-tiba saja tangannya yang berat itu terayun. Sebuah pukulan sisi telapak tangan telah menyentuh tengkuk arga jaya, sehingga dengan tiba-tiba seluruh kekuatannya seakan-akan lenyap dari tubuhnya. Perlawanannya pun tiba-tiba berhenti, sehingga justru Gupita yang menarik tombaknya terdorong beberapa langkah sehingga hampir saja jatuh tertelentang. Ketika Gupita kemudian berhasil menguasai keseimbangannya dan berdiri tegak dengan kaki renggang, maka dilihatnya arga jaya telah terkulai dengan lemahnya, menelungkup di tanah. Sejenak Gupita terpaku diam. Ditatapnya wajah Gupala yang tegang dengan tajamnya. Aku hanya menyentuhnya, desis Gupala. Mudah-mudahan kau tidak membunuhnya, suara Gupita tertahan-tahan. Dipasangalah yang kemudian rejongkok di sampingnya. Perlahan-lahan ia mengangkat tubuh arga jaya yang lemah itu. Namun dengan serta-merta ia berkata, ia masih tetap hidup. Kemudian tubuh itu pun dibaringkannya di tanah. Dengan pengetahuan yang ada, Gupita mencoba memijit-mijit bagian di bawah telinganya. Kemudian menggerakkan tangannya perlahan-lahan. Nafas ki arga jaya perlahan-lahan mulai mengalir lewat lubang-lubang hidungnya. Satu-satu, namun kemudian semakin lama menjadi semakin lancar. Kelelahan, berkata dipasang. Sentuhan tangan Gupala tidak menentukan. Nah, bukankah kau hanya mendorongnya? Meskipun seandainya aku tidak memukul tengkutnya betapapun lambatnya, ia akan pingsan karena nafasnya yang hampir terputus. Gupita mengangguk-anggukan kepalanya, ya. Ia terlampau banyak mencurahkan tenaganya. Tentu. Ia tidak mau tertangkap hidup-hidup. Kalau ia sadar, maka ia akan melakukan perlawanan lagi. Kita harus membawanya ke belakang garis peperangan. Gupita pun kemudian memanggil beberapa orang pengawal untuk menggantikan tempatnya, maka dipasang Nga dan Gupala lah yang mendapat kesempatan. Tetapi kau sedang berhadapan dengan manusia-manusia meskipun ia lawanmu, berkata Gupita. Tentu. Justru aku berhadapan dengan manusia-manusialah aku benar-benar harus mempertahankan hidupku. Karena mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Kau dapat mempertahankan hidupmu. Tetapi perlakuanmu terhadap lawan-lawanmu adalah perlakuan seorang prajurit jantan, dengan mengindahkan segala sopan santun peperangan. Maksud kakang? Jangan bertindak berlebih-lebihan. Banyak contoh telah kau lihat, bahwa kelakuan yang demikian tidak memberikan apa-apa kepada kita. Gupala mengangguk. Tetapi ia mengumpat di dalam hati, persetan. Bagaimana aku dapat berbuat sopan terhadap manusia-manusia yang buas dan liar itu meskipun kemudian terdengar suara di dasar hatinya, seolah-olah suara gurunya, apakah kau juga harus menjadi buas dan liar? Gupala menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat dipasangat telah mulai melibatkan diri di peperangan, sedang para pengawal telah mengangkat tubuh Arga Jaya dan membawanya ke belakang garis perang bersama Gupita. Tetapi untuk sejenak Gupala masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia memandangi saja bagaimana dipasangat mengayunkan senjatanya. Meskipun orang itu bertempur di antara orang-orang yang kasar, namun ia tetap dapat menguasai dirinya, meskipun ia tidak kurang tangkas dan cepat. Sekilas terbayang di rongga matanya, prajurit pajang yang berada di sangkal putung, selagi mereka bertempur melawan pasukan Toh Pati dan Ki Tambakwadi di Padukuhan Tambakwadi. Tanpa mengurangi nilai-nilai peperangan dan ketahanan mempertahankan diri, Gupala dapat melihat perbedaan kera yang dipergunakan oleh orang-orang Ki Tambakwadi yang bercampur baur dengan orang-orang Ki Pedasura, dengan kera yang dipergunakan oleh Ki Dipasanga. Gupala menarik nafas dalam-dalam. Namun keningnya menjadi berkerut-merut apabila ia melihat bahwa para pengawal tanah perdikan menoreh pun sebagian terbesar sama sekali tidak mampu menahan diri, sehingga mereka berkelai tidak ubahnya seperti kera-kera yang dipergunakan oleh lawan-lawan mereka. Tiba-tiba Gupala menggeleng, Aku tidak boleh mempergunakan kera itu, dan tanpa sesadarnya ia berkata kepada diri sendiri, benar juga pesan kakang Gupita. Dan sesaat kemudian Gupala pun telah menerjunkan dirinya di dalam peperangan dengan cambuknya yang panjang. Sekali-sekali terdengar sebuah teriakan yaring, kemudian pekek kesakitan. Tetapi Gupala selalu mencoba mengekang dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di peperangan. Ia menghindari perlakuan yang dapat menumbuhkan kesan kekejaman tanpa batas, meskipun kadang-kadang cambuknya tanpa dikekendakinya sendiri, telah mengelupas kulit-kulit wajah lawannya. Ternyata bahwa garis peperangan telah bergeser semakin mendekati padukuhan induk. Pasukan Sidenti sudah tidak lagi dapat dibimbing oleh pemimpin-pemimpin kelompoknya. Bahkan pemimpin-pemimpin kelompok yang ada pun sama sekali sudah tidak berpengharapan lagi. Berita tentang Arga Jaya pun segera merayap dari ujung ke ujung pasukan. Bahkan orang-orang yang tidak dapat melihat dengan pasti, apakah yang telah terjadi dengan Arga Jaya segera meneriakan kematiannya. Sehingga dengan demikian maka gairah perlawanan orang-orang Sidenti itu sama sekali telah lenyap. Bahkan beberapa orang anak buah Kipadasura yang sama sekali sudah tidak dapat mengharapkan apa-apa lagi karena kekalahan yang tidak disangka-sangka itu, telah mulai bimbang. Buat apa kita bertempur desis seseorang kepada kawannya. Kawannya menggeleng, kami masih mengharap dapat bertahan. Meskipun besok kita harus lari, tetapi kita masih mendapat kesempatan untuk mencari sesuatu di induk tanah perdikan ini sendiri. Tetapi agaknya keadaan berkembang lain. Apakah kita menunggu leher kita terputus di atas tanah yang ternyata sangat gersang ini? Sepeninggal Kipadasura, kita memang sudah tidak berpengharapan lagi. Demikianlah sikap itu menjalar dari seorang ke orang yang lain. Bahkan orang-orang yang datang ke tanah perdikan itu dengan maksud serupa, yang bukan anak buah Kipadasura pun telah dicangkiti oleh pendirian itu. Mereka sama sekali tidak dapat mengharap apa-apa lagi dari peperangan ini. Bahkan satu dua di antara mereka telah meninggalkan peperangan itu dengan diam-diam. Dengan demikian maka pasukan yang tampaknya masih tetap berada di dalam gelar itu sama sekali sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Senapati yang tinggal satu-satunya adalah si Danti. Namun ternyata bahwa si Danti tidak mampu berbuat banyak. Ia tidak dapat menguasai seluruh medan, karena ia sendiri sedang sibuk bertempur melawan Hanggapati. Apalagi disadarinya, bahwa setasang metu selalu mengawasinya, dari antara para pengawal tanah perdikan menoreh. Anak itu memang luar biasa, desis orang yang masih memandanginya hampir tanpa berkedip. Penaga dan kemampuannya yang ngedap-edabi. Sayang ia jatuh ke tangan yang salah, sehingga ia pun telah tersesat jalan. Namun kesesatan itu tidak mengurangi kekaguman Gembala Tua yang sedang menunggui pertempuran yang masih saja berlangsung dengan sengitnya. Gembala Tua itu mengerutkan keningnya ketika ia melibat warna-warna semiurat merah membayang di langit. Tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, semalam kami telah bertempur. Mudah-mudahan setelah matahari terbit pagi nanti, semuanya akan dapat diselesaikan. Masalah-masalah yang selama ini seakan-akan mencengkam tanah perdikan ini, mudah-mudahan dapat diuraikan. Dan api yang selama ini berkobar akan dapat dipadamkan. Dan tiba-tiba orang tua itu menyadari, bahwa kini ia masih menghadapi seorang anak muda yang berhati baja. Kalau anak ini sudah dapat dikuasainya, maka pasukan lawan sama sekali sudah tidak mempunyai seorang pimpinan pun. Pasukan itu pasti akan segera terpecah. Karena itu, maka Gembala Tua itu melangkah semakin dekat. Tetapi ia masih tertarik melihat Kerusi dan Iti mempergunakan senjatanya. Dengan demikian ia masih termenung sejenak memandangi pertempuran itu. Orang tua menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar beberapa meneriakan kematian Arga Jaya. Seakan-akan berita itu sudah sedemikian meyakinkan, bahwa Arga Jaya telah mati terbunuh. Si Danti yang mendengar berita itu dari teriakan-teriakan yang seakan menjelar itu mengangkat wajahnya sejenak. Ia ingin meyakinkan pendengarannya. Dan suara yang merambat itu masih saja menggema, Arga Jaya mati. Arga Jaya mati. Persetan si Danti mengeram. Aku tidak memerlukan siapapun lagi. Ayo, siapa lagi yang akan maju ke medan ini? Kau orang tua bangka? Kenapa kau diam saja? Apakah kau takut melawan aku, hi? Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika dipandangnya hanggapati sejenak orang itu menarik nafas dalam-dalam. Hanggapati yang kebetulan juga memandanginya, seolah-olah bertanya kepadanya seperti si Danti, Kenapa kau diam saja? Dan pertanyaan itulah yang telah mendorongnya untuk maju lagi. Tetapi ia masih berkata, Kenapa kau mengeraskan niatmu serupa itu si Danti? Jangan banyak bicara. Bunuh aku atau aku membunuhmu. Kau menjadi putus asa, Seolah-olah hari-hari mendatang adalah hari-hari yang sangat gelap bagaimu. Seharusnya kau percaya bahwa kiargapati akan bersikap adil. Kau adalah anaknya. Dan demikianlah seorang bapak. Betapapun ia bersakit hati, Tetapi apabila anak itu telah kembali ke pangkuannya dengan penuh penyesalan, Maka ia akan dimaafkan. Bohong! Kau mencoba menjebak aku. Argapati bukan ayahku. Sekali lagi gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Bahkan tidak sesadarnya ia mengusap dada dengan sebelah tangannya, Kau benar-benar keras hati, Nger! Diam! Diam! Dan si Danti tidak menunggu lagi. Sekali lagi ia menyerang hanggapati yang untuk sejenak masih sempat memandang gembala tua itu dengan penuh pertanyaan di wajahnya, Kiei mau apa sebenarnya? Orang tua itu menangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya peperangan yang masih berlangsung untuk sejenak. Kemudian dipandanginya Arna yang kecil tempat hanggapati berkelahi melawan si Danti yang menjadi wuru. Ternyata bahwa dalam keadaan yang seakan-akan tidak terkuasai lagi, Si Danti menjadi sangat berbahaya. Beberapa kali hanggapati meloncat surut. Namun dengan demikian, Perhatian si Danti sebagian terbesar tertuju kepada lawannya, Hampir tidak terbagi, Selama laki-laki tua itu belum berbuat apa-apa. Namun kemudian hal itu terjadi. Darah si Danti seakan-akan jadi membeku dengan tiba-tiba ketika ia merasa sebuah tangkapan yang tidak dapat dilawannya, Pada tengkuknya. Sebuah tangan yang kuat, Telah mencengkamnya, Seakan-akan sebuah jepitan besi telah menghimpit leharnya. Perlahan-lahan namun tidak dapat dilawannya, Tubuhnya serasa menjadi semakin lemah. Akhirnya si Danti merasa, Bahwa tangannya sama sekali tidak mampu lagi untuk digerakannya. Pandangan matanya menjadi kabur dan nafasnya menjadi kian susak. Tidurlah anak manis, Terdengar sebuah desis di telinganya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan kemudian matanya pun menjadi semakin kabur. Hanggapati memandanginya dengan penuh keheranan. Ia berdiri tegak di tempatnya sambil memandang si Danti yang pingsan terbaring di tanah, Sedang laki-laki tua itu telah berjongkok di sisi tubuh si Danti yang terbaring itu. Aku memerlukannya hidup-hidup, Berkata orang tua itu kepada Hanggapati. Hanggapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Ditatapnya si Danti yang sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Agaknya orang tua itu telah berhasil menekan simpul syaraf si Danti yang langsung memengaruhi pusat syarafnya. Aku akan membawanya ke belakang garis peperangan ini, berkata laki-laki tua itu. Mudah-mudahan api yang membakar tanah perdikan ini segera akan padam. Lalu, bagaimana dengan pasukan lawan bertanya Hanggapati? Usirlah mereka bersama-sama dengan Kerti, Samekta, dan para pengawal yang lain. Tetapi, orang tua itu mengerutkan keningnya, Aku harus bertemu dengan Samekta. Ia harus menyediakan sepasukan pengawal yang segera dapat digerakan menguasai seluruh daerah peperangan, terutama Padukuhan Induk. Hanggapati mengerutkan keningnya. Orang-orang yang datang dari luar tanah perdikan ini dan yang kemudian akan melarikan diri, pasti akan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya selagi Padukuhan-Padukuhan ini kosong. Hanggapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sudahlah. Bantulah Kerti menyelesaikan tugasnya di sini, baik, kiai. Orang tua itu pun kemudian memahasi Danti di pundaknya dan membawanya mundur ke belakang garis peperangan. Namun ia masih sempat menemui Samekta setelah seorang penghubung memanggilnya. Jangan terlambat, berkata orang tua itu mengakhiri pesannya. Agaknya satu-dua orang telah meninggalkan peperangan ini dengan diam-diam. Jalan lari itulah mereka akan mempergunakan kesempatan. Baik, kiai, jawab Samekta kemudian. Maka sepeninggal gembala tua itu, Samekta menjadi semakin sibuk. Untunglah bahwa gairah perlawanan pasukan Sidanti yang telah kehilangan pemimpin-pemimpinnya itu telah menurun jauh sekali, sehingga pasukan itu terus didorong mundur oleh pasukan pengawal tanah perdikan menoreh bersama rakyat yang setia kepada pemimpinnya. Dengan cepat Samekta menunjuk beberapa orang yang dipercayanya. Mereka harus menebar ke segenap sudut padukuhan induk yang mungkin akan dilalui oleh pendatang yang dibawaki pedasura atau kawan-kawan mereka. Memang tidak mustahil bahwa sambil melarikan diri mereka akan mencari kesempatan dalam kekosongan untuk merampok dan merampas kekayaan yang tersisa. Seperti juga para pemimpin pasukan pengawal yang lain, Samekta memperhitungkan bahwa perlawanan pasukan lawan tidak akan dapat bertahan sampai fajar. Karena itu, maka sepasukan pengawal yang telah dipilihnya segera diperintahkannya untuk mendahului. Mereka mendapat tugas untuk mengamankan padukuhan induk sebelum pasukan pengawal seluruhnya memasuki daerah itu. Pertempuran itu kini benar-benar telah menjadi berat sebelah. Pasukan yang semula dipimpin oleh Ki Tambakwadi, Sidanti, Arga Jaya, dan Ki Pedasura itu sudah mulai pecah. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang dapat mengikat mereka di dalam kesatuan karena pemimpin-pemimpin mereka telah habis. Itulah sebabnya, maka pasukan itu sama sekali tidak lagi dapat menyesuaikan diri. Hanya beberapa orang yang menjadi berputus asa sajalah yang masih bertempur dengan gigih, karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan mendapat tempat lagi di hari-hari mendatang di atas tanah perdikan ini. Tetapi mereka sudah tidak mendapat kesempatan untuk berpikir lagi. Mereka merasa bahwa tidak akan ada gunanya menyesal, sehingga karena itu, maka lebih baik bagi mereka untuk dibinasa sama sekali. Sebab apabila tanah perdikan ini kembali dikuasai oleh Ki Arga Pati dan orang-orang yang setia kepadanya, maka mereka yang selama ini berpihak kepada Sidanti dan Arga Jaya pasti akan dianggap sebagai pengkhianat. Itulah sebabnya, maka kematian adalah jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi ada juga yang memilih jalan lain. Lari kemanapun. Demikianlah maka seperti awan yang dihembus oleh angin, perlahan-lahan pasukan yang telah kehilangan pimpinan itu terpecah, kemudian berserahkan tanpa arah. Yang mati, matilah di peperangan. Sedang yang masih hidup berlari-larian tidak menentu. Sementara itu, seperti yang diperhitungkan oleh Gembala Tua, beberapa orang anak buah Ki Pedasura dan kawan-kawan mereka memang mencoba mempergunakan kesempatan dalam kekiseruhan itu. Tetapi pasukan khusus yang dikirim oleh Samekta, telah memasuki padukuhan induk itu lebih dahulu. Mereka segera memencar ke segenap sudut, sehingga mereka dapat langsung mengawasi orang-orang yang melarikan diri dan mencoba memasuki rumah-rumah yang masih berpenghuni. Perkelahian-perkelahian kecil segera terjadi antara orang-orang liar itu melawan para pengawal. Tetapi hal itu tidak terjadi terlalu lama. Mereka yang telah menjadi gelisah dan bingung itu, segera meninggalkan padukuhan itu, berlari mencari selamat. Sambil mengumpat-umpat tidak habis-habisnya, mereka berusaha menemukan jalan untuk kembali ke sarang-sarang mereka, meskipun salah seorang pemimpin mereka yang mereka segani, Ki Pedasura sudah terbunuh. Namun sebagian dari mereka tidak berhasil keluar dari padukuhan induk itu, karena tindakan yang cepat dari para pengawal. Korban di antara mereka masih juga berjatuhan Sabtu 1. Pasukan pengawal yang marah merasa mendapat kesempatan untuk melepaskan dendam yang membara di hati mereka setelah beberapa lama mereka terusir dari padukuhan induk, dari padukuhan-padukuhan lain di sekitarnya. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa meninggalkan halaman dan milik mereka yang mereka kumpulkan, sedikit demi sedikit. Sehingga dengan demikian, maka dengan, nafsu yang menyala-nyala pasukan pengawal tanah perdikan menoreh, berusaha mengejar lawan-lawan mereka. Tetapi sejenak kemudian beberapa penghubung telah menyebarkan perintah Samekta. Para pengawal tidak diperkenankan berlaku kasar dan menuruti perasaan masing-masing. Yang penting mereka harus memasuki padukuhan induk tanpa menghiraukan lawan yang melarikan diri terpecah belah. Kita harus segera menyusun diri. Menguasai seisi tanah perdikan ini sebaik-baiknya, perintah Samekta. Beberapa kelompok pengawal menjadi ragu-ragu atas perintah itu. Sekian lama mereka menahan kemarahan yang seolah-olah akan meledak di dada masing-masing. Kini mereka mendapat kesempatan itu. Apalagi di dalam pertempuran yang baru saja terjadi, apakah mereka harus melepaskan lawan itu begitu saja? Namun dalam keragu-raguan itu, mereka merasa bahwa mereka tidak dapat berbuat sekehendak hati. Mereka mempunyai pemimpin, perintahnya harus didengar. Sehingga dengan demikian maka mereka harus patuh dan melakukan perintah itu. Meskipun demikian ada juga beberapa kelompok pengawal yang tidak segera mematuhinya. Mereka masih mempergunakan kesempatan terakhir untuk melepaskan dendamnya terhadap pengikut tamak wadi yang menjadi sumber penderitaan seluruh rakyat menoreh. Kita harus melepaskan mereka, berkata seorang penghubung kepada seorang pemimpin kelompok yang sedang kalap. Persetan gramnya. Aku harus membunuh orang itu. Tanpa menghiraukan apapun lagi, ia mengejar seorang yang sudah tidak terlalu jauh di hadapannya. Agaknya orang itu sudah begitu lelah, sehingga langkah kakinya sudah tidak begitu cekatan. Tunggu, aku bunuh kau, teriak pemimpin kelompok itu. Orang yang sedang berlari itu berusaha untuk mempercepat langkahnya. Tetapi tenaganya tidak memungkinkannya lagi. Bahkan ketika terantuk sebuah batu, maka ia pun terbanting jatuh di tanah. Betapapun penghubung itu mencoba mencegah, tetapi pemimpin kelompok itu sama sekali sudah tidak menghiraukannya lagi. Ketika orang yang terjatuh itu berusaha untuk bangkit, maka ujung pedang pemimpin kelompok itu segera membenam di punggungnya. Tidak ada keluhan sama sekali yang terdengar. Orang itu terlempar dan jatuh tertelungkup, sementara langit menjadi semakin cerah. Beberapa langkah di belakang mereka, beberapa orang pengawal di dalam kelompok itu pun berdatangan. Salah seorang anak muda yang tidak dapat menahan diri segera berteriak, cincang saja. Penghianat. Yang lain menyahut, ya, cincang penghianat itu. Pemimpin kelompok yang tidak dapat menahan hati itu pun kemudian dengan geramnya mendorong orang yang sudah terbunuh itu dengan kakinya, sehingga tubuh itu pun kemudian menelentang. Tetapi demikian pemimpin kelompok itu melihat wajah orang yang dibunuhnya, tiba-tiba ia membeku tangannya menjadi gemetar dan bibirnya bergerak-gerak. Terdengar suaranya sendat, kakang, kakang, kaukah itu. Semua orang tiba-tiba saja mematung di tempatnya. Ternyata orang yang terbunuh itu adalah kakak pemimpin kelompok yang dengan tangannya sendiri telah membunuhnya. Kakang, suaranya semakin lirih, kenapa kau berpihak kepada Syudanti? Aku menjadi gila karena aku menyangka bahwa kau justru telah terbunuh oleh mereka, suaranya tiba-tiba merendah. Sejak kita terusir dari padukuhan induk, kita tidak pernah bertemu lagi. Ternyata kau terpikat oleh janji-janji mereka. Namun pemimpin pengawal itu tidak dapat menahan diri ketika hatinya serasa seakan-akan terpecah. Perlahan-lahan ia berjongkok di samping tubuh kakaknya yang telah membeku. Katanya perlahan-lahan sambil menyilangkan pedang di dadanya. Maafkan aku, kakang. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kaulah yang telah aku bunuh. Bukan maksudku sama sekali meskipun seandainya aku tahu kau berpihak kepada lawan. Dan kepalanya pun menjadi semakin tertunduk ketika terbayang wajah ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Hampir berturut-turut. Tiga tahun ia kehilangan kedua orang tuanya. Selama itu kakaknya itulah yang mengasuhnya. Memberinya tempat tinggal dan makan. Tetapi, kini ia telah membunuhnya. Ketika pemimpin kelompok itu berpaling, dilihatnya penghubung yang selama itu mencoba menjegahnya. Dengan penuh sesal ia berkata, aku bersalah. Aku tidak mentaati perintah kisah mekta. Dan aku harus menebus kesalahan itu dengan taruhan yang terlampau mahal. Penghubung itu tidak menyaut. Ternyata peperangan memang begitu kejam, sehingga memaksa seorang adik membunuh kakaknya sendiri walaupun tanpa disadarinya. Sudahlah, akhirnya penghubung itu berkata. Kisah mekta memerlukan kalian di padukuhan induk. Berkumpulah. Kalian akan mendapat petunjuk. Hal-hal serupa ini agaknya memang telah diperhitungkannya. Bukan saja pembunuhan adik atas kakaknya, tetapi juga pelepasan dendam yang berlebih-lebihan di antara kita sendiri. Pemimpin kelompok itu berdiri perlahan-lahan. Kepalanya masih tertunduk. Tetapi kepala yang tertunduk itu mengangguk. Kita akan menyelesaikan sisa-sisa persoalan ini dengan cara yang lain, berkata penghubung itu. Dan kisah mekta sudah mempertimbangkan cara yang sebaik-baiknya. Ya, aku telah terjebak oleh nafsuku sendiri, desis pemimpin kelompok yang kalap itu. Sejenak kemudian maka dengan kepala tunduk seluruh kelompok itu pun segera meninggalkan tempat itu. Namun pemimpin kelompok itu masih berdesis, besok aku akan meminta izin khusus untuk menguburkan mayat kakang. Tidak seorang pun yang menjawab. Sesal yang sangat telah melepaskan segala macam dendam di dalam dada pemimpin kelompok itu. Sementara itu, di bagian lain dari medan peperangan, masih terjadi beberapa keributan kecil. Tetapi semuanya segera dapat diatasinya. Beberapa kelompok pasukan pengawal telah berada di Padukuhan Induk. Mereka segera mengambil tempat-tempat yang penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama dari orang-orang pendatang yang jelas akan mempergunakan setiap kemungkinan yang terbuka dalam keadaan apapun. Dalam pada itu, Ki Arga Pati yang ditunggui oleh pandan wangi telah semakin menyadari keadaannya. Titik air di bibirnya membuatnya sedikit segar. Dan ketika perang itu berakhir, Ki Arga Pati telah dapat mengerti apa yang telah terjadi di sekitarnya. Tetapi ia pun menyadari bahwa keadaannya menjadi semakin lemah, karena luka-lukanya bertambah parah. Tetapi hatinya seakan-akan rontok ketika usungan yang membawanya memasuki pintu gerbang Padukuhan Induk yang telah sekian lama ditinggalkannya. Dengan suara yang lemah ia berdesis, Wangi, apakah aku tidak bermimpi? Tidak, ayah, jawaban dan wangi. Ayah sedang memasuki Padukuhan Induk. Ki Arga Pati menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menatap langit yang terbentang, maka cahaya fajar telah menjadi semakin terang. Ternyata Tuhan masih memperkenankan aku memasuki Padukuhan ini kembali. Bukankah kita memohonnya, sahut anaknya, dan permohonan kita sama sekali tidak berlebih-lebihan. Permohonan yang ternyata diperkenankan oleh Tuhan. Ya, kita wajib berterima kasih, suara Arga Pati merendah di antara desah nafasnya. Kau tidak boleh melupakan apa yang telah terjadi hari ini, Wangi. Pandan Wangi menganggukan kepalanya. Ternyata kita tidak berjuang sendiri. Tuhan telah mengirimkan kepada kita beberapa orang yang ternyata memegang peranan di dalam perjuangan ini. Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Sekilas ia melihat pagar-pagar batu di sebelah menyebelah jalan. Masih seperti pada saat ditinggalkannya. Kemudian terbayang sekilas di dalam ingatannya, dua orang anak-anak muda yang mengaku bernama Gupala dan Gupita. Anak-anak muda yang serasa dibayangi oleh kabut rahasia yang tak terpecahkan. Sejak permulaan peristiwa yang membakar tanah perdikan ini, kedua anak muda itu telah menunjukkan dirinya. Tengkuk Pandan Wangi meremang kalau terkenang olehnya, beberapa laki-laki yang kasar telah menjegatnya. Kemudian di jalan pulang bersama Samekta, ia bertemu dengan seorang gembala yang bernama Gupita. Gembala yang cakep bermain seruling. Namun sejalan dengan itu, terbayang juga di dalam kenangannya, betapa si Danti telah berusaha melindunginya sebagai seorang kakak, ketika ia hampir-hampir menjadi berputus asa. Si Danti telah melepaskannya dari tangan orang-orang liar itu. Tanpa disadarinya Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Kini kakaknya itu menjadi seorang tawanan, yang menurut penilaian orang-orang menoreh adalah seorang pengkhianat bersama pamannya, Arga Jaya. Pamannya yang sangat baik kepadanya sejak ia masih kanak-kanak. Yang pernah mendukungnya pula bergantian dengan bibinya. Apalagi apabila ia sedang menangis karena dimarahi oleh ayah dan ibunya, jika ia nakal. Kap, Kap Wangi, pamannya selalu mencoba menghiburnya. Ibu nakal. Ayah nakal. Mari bermain dengan paman saja. Kap, dan ia pun kemudian didukung ke kebon di belakang rumah, di bawah pepohonan yang rimbun, sehingga kadang-kadang ia tertidur di dalam dukungan. Dan sekarang, seperti kakaknya, pamannya adalah seorang tawanan. Wajah Pandan Wangi menjadi semakin menunduk. Dalam waktu sekian tahun itu ternyata telah terjadi banyak sekali perubahan. Ada yang pergi dari hatinya, tetapi ada yang datang pula. Yang sebelumnya belum pernah dikenalnya, kini mereka bersama-sama justru berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya di masa kanak-kanak. Arga Jaya dan si Danti telah tersisi dari lingkaran hidupnya, dan kini hadir gembala-gembala itu dengan ayahnya yang tua. Pandan Wangi terkejut ketika ia mendengar ayahnya yang berada di usungan di sisinya bertanya lirih, Kita telah sampai di mana sekarang ini, Wangi? Kita hampir sampai ke rumah, ayah. Terdengar sebuah desah pendek. Tetapi Ki Arga Pati tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya lah bahwa mereka telah hampir sampai di rumah Ki Arga Pati di Padukuhan Induk. Sebentar kemudian mereka telah berada di sebuah lapangan rumput di muka sebuah rumah yang berhalaman luas. Hem, Arga Pati menarik nafas dalam-dalam. Iring-iringan itu pun kemudian menjadi semakin mendekati regol halaman. Sejenak mereka berhenti ketika dua orang pengawal mendahului untuk melihat keadaan. Ternyata Samet tak telah berada di halaman itu bersama Kerti. Dengan tergesa-gesa mereka menyongsong Ki Arga Pati yang masih berada di dalam usungan. Marilah, Ki Gede, berkata Samet tak. Semuanya sudah dipersiapkan meskipun dengan tergesa-gesa. Halaman ini telah bersih dari kemungkinan-kemungkinan yang kurang menyenangkan. Para pengawal telah menebar di segala sudut. Di halaman depan, samping dan di kebun belakang. Isi rumah ini pun telah kami periksa dengan teliti. Dan Ki Gede kemudian dapat beristirahat dengan tenang. Ki Gede mengerutkan keningnya. Terasa luka-lukanya menjadi kian perih. Namun ia berdesis, terima kasih, Samet tak. Ki Gede pun kemudian diusung memasuki regol halaman. Pandan wangi hampir-hampir tidak dapat menahan harunya, sehingga sepasang matanya pun menjadi basah. Tetapi ia bertahan untuk tidak menitikan air mata. Dicobanya berjalan dengan tegap di samping usungan ayahnya. Dicobanya menengadahkan wajahnya menatap tangga-tangga pendapur rumahnya. Namun ketika tampak olehnya tanaman-tanaman bunga yang dipeliharanya dengan hati-hati, pepohonan dan seluruh halaman rumahnya menjadi sangat kotor seperti hutan perdu, maka terasa kerongkongannya seakan-akan tersumbat. Rumah itu seolah-olah sudah berubah menjadi rumah hantu. Di sana-sini sarang labah-labah bergayutan. Putih ke hitam-hitaman. Agaknya selama rumah ini ditinggalkannya, sama sekali tidak pernah dibersihkan. Ki Tambakwadi, Sidanti dan orang-orangnya yang tinggal di rumah ini sama sekali tidak sempat memperhatikan sarang labah-labah dan tumbuh-tumbuhan liar di halaman. Tetapi saat itu pandan wangi pun tidak sempat memperhatikannya terlalu lama. Ia selalu berada di samping ayahnya ketika usungan itu dibawa masuk ke ruang dalam. Sebuah lampu minyak yang bura masih menyala di atas ajuk-ajuk meskipun hari sudah menjadi semakin terang. Tetapi sinarnya sama sekali sudah tidak berarti. Bahkan semakin lama menjadi semakin redup karena minyak di dalamnya sudah habis sama sekali. Apakah bilik ayah sudah dibersihkan? Bertanya pandan wangi kepada Samekta. Samekta tergagap sejenak. Ia sama sekali tidak berpikir sampai begitu jauh. Ketika ia melihat bilik itu dan menurut pendapatnya sama sekali sudah tidak ada bahaya yang tersembunyi, maka ia merasa bahwa bilik itu sudah siap dipergunakan. Tetapi tidak terkilas sama sekali di kepalanya, bahwa bilik itu memang harus dibersihkan. Hanya karena pandan wangi adalah seorang gadis meskipun berpedang di lambungnya sajalah, maka selain pengamatan atas bahaya yang tersembunyi, maka kebersihannya pun mendapat perhatiannya. Aku kira belum bukan, paman? Samekta menganggukan kepalanya, memang belum. Aku tidak berpikir sampai ke sana. Tungguilah ayah di sini. Aku akan membersihkannya sebentar. Samekta menganggukan kepalanya, sedang pandan wangi segera berlari ke belakang mencari sapu serabut. Dengan tergesa-gesa bilik yang kotor itu pun dibersihkannya. Kemudian diri carinya tikar yang lebih bersih dari tikar yang terbentang di atas pembaringan. Pembaringan yang dahulu juga, tetapi alangkah kotornya. Setelah semuanya dianggapnya selesai untuk sementara, maka dibaringkannya kiargapati di pembaringan. Pembaringan yang sudah sekian lama ditinggalkannya. Sementara Samekta dan Kerti segera mengatur para pengawal dan menyebarkannya di tempat-tempat yang dianggap perlu. Namun sementara itu, yang sama sekali kurang mendapat perhatian para pengawal adalah justru padukuhan yang baru saja mereka tinggalkan. Lebih daripada itu adalah padukuhan di sebelah tempat orang-orang menoreh menampung para pengungsi. Padukuhan itu hanya sekedar ditunggui oleh beberapa pegawal dan laki-laki yang menurut pertimbangan badaniah sudah tidak mampu lagi bertempur di medan yang berat. Karena itu maka kekuatan di kedua padukuhan itu hampir tidak berarti sama sekali. Adalah di luar dugaan bahwa beberapa orang liar yang datang membantu Sidanti teringat akan hal itu. Dan bahkan memusatkan perhatian mereka kepada para pengungsi itu. Kita singgah sebentar ke padukuhan itu, desis salah seorang dari mereka. Untuk apa bertanya yang lain? Menoreh pasti telah mengerahkan semua manusia yang ada. Karena itu, maka kedua padukuhan itu pasti kosong. Kenapa kita singgah di sana? Kau memang bodoh. Sebagian besar isi padukuhan induk telah mengungsi ke sana. Yang dapat mereka bawa pasti barang-barang berharga saja. Karena itu, apabila kita dapat memasuki padukuhan pengungsian itu, kita tinggal mengambil saja sesuka hati kita. Apa saja pasti sudah tersedia. Apakah sama sekali tidak ada seorang penjaga pun? Tentu ada, tetapi pasti bukan orang-orang yang terpilih untuk ikut ke peperangan. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang yang lain berkata, Aku sependapat. Mari, sebelum sebagian dari mereka kembali. Segerombolan kecil orang liar itu pun segera mempercepat langkah mereka. Mereka tidak mau didahului oleh sebagian dari para pengawal yang pasti akan segera dikirim oleh pimpinan pasukan menoreh. Apapun yang kita dapatkan, dapatlah sekedar menawarkan hati yang panas ini. Mereka mengangguk-anggukan kepala sambil melangkah semakin cepat. Kehadiran mereka di tempat-tempat pengungsian benar-benar membuat suasana yang tenang itu menjadi kisruh. Beberapa orang pengawal yang bertugas segera mempersiapkan diri. Bahkan laki-laki yang sudah berusia lanjut pun segera menyambar senjata-senjata yang ada di dinding. Dan anak-anak tanggung yang berdarah panas pun tidak mau ketinggalan. Hi, pemimpin dari para pengawal itu berkata lantang di hadapan segerombolan orang yang akan memasuki padukuhan itu. Siapakah kalian, dan apakah maksud kalian? Kami hanya sekedar akan lewat. Bukankah jalan yang melintas di tengah-tengah padukuhan ini jalan untuk umum? Pemimpin pengawal itu menggelengkan kepalanya? Tidak. Dalam keadaan serupa ini jalan ini tertutup bagi siapapun. Tetapi kami akan lewat, teriak yang berkumis panjang. Minggir, teriak yang berkepala botak. Tetapi pemimpin pengawal itu pun berteriak, jangan memaksa. Kalian harus mencari jalan lain. Tiba-tiba terdengar suara tertawa berkepanjangan. Seorang yang bertubuh tinggi kekar dan berjambang lebat maju ke depan sambil mengacung-acungkan kelewangnya. Minggir anak-anak marmot. Jangan berbuat bodoh. Pemimpin pengawal itu menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya orang yang tampaknya buas dan liar itu. Namun dengan demikian ia dapat meraba, apakah yang sebenarnya akan mereka lakukan? Apapun yang akan terjadi, tetapi kalian tidak boleh lewat, jawab pengawal itu. Hampir serentak orang yang liar itu mendesak maju. Tetapi para pengawal yang berdiri di mulut lorong pun tidak menepi. Meskipun mereka menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang liar dan buas. Bahkan mereka pun menyadari bahwa mereka tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mempertahankan diri terhadap segerombolan orang-orang liar itu. Namun demikian mereka tidak akan dapat pula membiarkan orang-orang itu memasuki padukuhan dan merambok segala isinya. Apapun yang terjadi, mereka harus bertahan sejauh-jauh dapat mereka lakukan. Hi, orang-orang yang tidak tahu diri, berteriak seseorang yang berdada bidang dan berbulu lebat, apakah kalian tidak mengenal kami? Siapapun kalian, kami tetap dalam pendirian kami. Orang-orang liar itu pun kemudian tidak dapat tersabar lagi. Segera mereka pun memencar sambil mengacung-acungkan senjata mereka. Salah seorang dari mereka berteriak, kalian tidak akan berdaya apapun juga menghadapi kami. Jangan keras kepala. Para pengawal itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka masih juga mempunyai harapan, karena jumlah mereka lebih banyak. Tetapi yang banyak itu adalah sekedar orang tua-tua dan anak-anak tanggung. Meskipun demikian di antara yang tua-tua itu terdapat bekas-bekas pengawal yang pernah mengenal bagaimana mempergunakan pedang dan tombak yang ada di tangan mereka. Kami harus melindungi perempuan dan anak-anak, desis seorang tua yang sudah ubanan seluruh kepalanya. Sambil membelai janggutnya yang sudah putih pula ia meneruskan, kami masih cukup kuat untuk bertempur melawan berandal yang manapun juga. Tetapi segerombolan orang yang datang itu benar-benar orang-orang yang buas. Mereka sama sekali tidak menghiraukan apapun juga, selain membayangkan bahwa di dalam padukuhan itu terdapat harta benda yang dapat sedikit melepaskan tekanan yang menghimpit dada oleh kekalahan demi kekalahan yang pernah mereka alami selama mereka masih berada di atas tanah perdikan ini. Dengan demikian, maka orang-orang itu pun kemudian mendesak semakin maju. Beberapa langkah di hadapan mereka, para pengawal pun segera menebar. Mereka pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Seperti pesan pemimpin mereka, maka para pengawal itu bersiap menghadapi lawan-lawan mereka dalam pasangan-pasangan yang terdiri dari dua atau tiga orang. Setiap pengawal didampingi oleh orang-orang tua atau anak-anak tanggung. Dalam pasangan-pasangan itulah mereka akan berkelahi melawan orang liar yang menurut perhitungan para pengawal memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Karena itu, para pengawal berusaha untuk memanfaatkan jumlah mereka yang lebih banyak itu sebaik-baiknya. Sesaat kemudian maka kedua pasukan kecil itu pun segera berbenturan. Dengan teriakan-teriakan tinggi berandal-berandal itu menggempur lawan-lawannya tanpa pengekangan diri. Dengan kasar mereka mengayunkan senjata-senjata mereka dibarengi oleh umpatan-umpatan kasar pula yang dapat membakar telinga. Adalah di luar dogaan berandal-berandal itu bahwa pengawal yang berjumlah kecil bersama orang-orang tua dan anak-anak itu ternyata telah berjuang dengan gigihnya. Mereka sama sekali tidak mengenal takut menghadapi akibat yang bagaimanapun juga beratnya. Sejenak kemudian, maka mulailah darah menitik dari luka-luka. Seorang yang telah tidak bergiga lagi ternyata tersentuh ujung pedang, tertatih-tatih ia terdorong surut, kemudian jatuh berguling di tanah. Dengan nafas terengah-engah ia mencoba bangkit. Namun lukanya terasa menjadi kian pedih. Minggirlah teriak seorang pengawal. Mundurlah dan bersihkan luka itu. Belum lagi ia beranjak dari tempatnya, seorang anak muda berumur 16 tahun terlempar dari pertempuran. Sebuah gorsan biru telah menyelang punggungnya. Agaknya sebuah bindi telah mengenainya, meskipun tidak sepenuh kekuatan lawan, sehingga ia masih mampu meloncat berdiri. Tetapi karena senjatanya terlempar dari tangannya, maka ia pun segera meloncat mengambil senjata orang tua yang terluka, pinjam senjatamu, kek. Namun bagaimanapun juga, sejenak kemudian segera terasa bahwa pasukan para pengawal itu segera terdesak. Hanya karena jumlah dan tekat mereka sajalah, mereka mampu bertahan. Pemimpin pengawal itu memang masih mengharap sesuatu akan terjadi. Mungkin sepasukan pengawal kembali, atau mungkin pasukan pengawal di padukuhan sebelah mengetahui keadaan ini. Pasukannya yang lengah, ternyata tidak mempersiapkan alat-alat apapun yang dapat dipergunakannya untuk memberikan isyarat kepada para pengawal di padukuhan sebelah selain kentongan. Tetapi pengawal itu pun jumlahnya sama sekali tidak memadai. Namun demikian, pemimpin pengawal itu tidak berputus asa. Ketika pasukannya benar-benar terdesak, maka diperintahkannya memukul titir. Kentongan. Satu-satunya alat yang masih dimilikinya. Sejenak kemudian terdengar suara titir menggema dari padukuhan kecil itu. Beberapa buah kentongan berbunyi bersama-sama, sahut menyaut. Namun di sela-sela suara kentongan itu terdengar orang yang berbulu lebat di dadanya berkata, Dari mana kau akan mendapatkan bantuan? Dari padukuhan sebelah yang dilingkari oleh pringori itu? Kasihan. Mereka tidak akan mampu membantu kalian, karena jumlah mereka pun tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Pemimpin pengawal tidak menghiraukannya. Ia sendiri berkelahi seperti hari mau lapar. Sedang beberapa orang pengawal terlatih yang lain pun mengikuti jejaknya pula. Ternyata bahwa suara kentongan itu tertangkap dari padukuhan di sebelah. Karena itu maka pemimpin pengawal yang tinggal di padukuhan itu pun segera mengumpulkan pasukan kecilnya. Apakah yang telah terjadi ia bertanya. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahuinya. Biarlah beberapa orang pergi ke sana melihat keadaan. Yang lain tetap berada di padukuhan ini, perintah penimpin pengawal itu. Beberapa orang pun segera pergi meninggalkan lingkungan pringori menuju ke padukuhan sebelah. Dengan tergesa-gesa mereka meloncat-loncat sambil menduga-duga. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Akhirnya mereka pun melihat, di pinggir desa itu telah terjadi pertempuran. Agaknya para pengawal yang ada di padukuhan itu terdesak, sehingga mereka terpaksa membunyikan tanda. Para pengawal itu pun berlari semakin cepat. Ketika mereka sampai di arena, mereka pun segera melibatkan diri di dalam pertempuran itu. Namun jumlah mereka tidak terlampau banyak, sehingga pengaruhnya tidak begitu terasa. Meskipun pada saat-saat permulaan, para pengawal yang mendapat tenaga baru itu berhasil menahan desakan berandal yang kehasan, tetapi sejenak kemudian mereka pun telah terdesak kembali betapapun lambatnya. Menyerahlah, teriak salah seorang beranda satu yang berambut panjang. Tetapi para pengawal sudah bertekad untuk bertahan. Apalagi setelah mereka mendapat bantuan meskipun hanya beberapa orang. Namun ketahanan mereka sudah menjadi bertambah. Jumlah mereka yang lebih banyak pun dapat membantu untuk memperpanjang waktu pertahanan mereka. Beberapa orang pengawal telah mencoba untuk memecah perhatian orang-orang yang liar itu. Mereka menyerang dari samping. Sedang jumlah yang besar meskipun sebagian dari mereka adalah orang tua-tua dan anak-anak tanggung tetap menghadapi mereka dari depan. Tetapi bagaimanapun juga para pengawal tidak akan dapat menguasai lawan-lawan mereka yang ganas. Dalam pada itu, sepasang mati yang tajam mengikuti pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengitnya. Pengetahuannya yang tajam tentang pertempuran dan perkelahian segera menangkap bahwa keadaan para pengawal semakin lama menjadi semakin sulit. Meskipun hanya setapak demi setapak, namun mereka terdesak terus. Apalagi tenaga orang-orang tua itu pasti akan segera susut. Mereka akan segera menjadi lelah dan kehilangan kemampuan untuk melakukan perlawanan. Sedang orang-orang liar itu menjadi semakin liar. Apabila mereka merasa terganggu, maka mereka dapat melakukan tindakan-tindakan di luar batas peri kemanusiaan. Orang yang mengawasi pertempuran itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian ia berdesis, Untunglah, bahwa aku tidak langsung pergi ke padukuhan induk. Agaknya pasukan pengawal tanah perdikan ini seluruhnya telah dikerahkan untuk menyerang kekuatan kita Mbakwadi. Orang itu pun mencoba mendekati medan. Di balik dedaunan dan gerumbul-gerumbul ia melindungi dirinya sambil selangkah demi selangkah maju. Sebentar lagi pertahanan para pengawal itu pasti akan pecah, desis orang itu. Lalu bagaimana dengan pertempuran di padukuhan induk? Kalau mereka tidak dapat menerobos masuk, maka para pengawal akan mengalami kekalahan mutlak di semua medan. Orang itu menarik nafas. Kemudian ia berdesis, Apakah aku akan membiarkan semua ini terjadi? Sedang dua orang-orangku sudah mendahului aku berpihak kepada Ki Arga Pati. Sejenak ia termenung. Namun kemudian ia berdesis, Aku harus menolongnya. Seandainya tidak ada hubungan apapun dengan pertempuran di medan yang lain, Namun kali ini persoalannya adalah persoalan perikemanusiaan. Kalau pertahanan itu pecah, Maka berandal-berandal itu pasti akan mengaduk seisi padukuhan, Terutama pengungsi-pengungsi. Pengungsi-pengungsi yang selalu dalam kecemasan karena bermacam-macam hal itu, Masih harus mengalami bencana lagi di pengungsian. Karena itu, Maka orang itu pun tidak menunggu lebih lama lagi. Kini ia tidak bersembunyi. Ia pun kemudian melangkah, Melangkai sawah yang kering dan rerumputan liar menuju ke medan pertempuran. Semula tidak seorang pun yang melihat kehadirannya. Tetapi kemudian satu-dua orang melihatnya. Seorang anak muda yang berjalan dengan tegapnya, Menjinjing sebatang tombak pendek. Hih, siapakah orang itu desis seorang pengawal sambil bertempur terus? Kawannya yang melihat kehadiran anak muda itu pula menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apakah orang itu salah seorang dari berandal-berandal itu? Kawannya menggelengkan kepalanya. Tetapi ia tidak sempat menjawab, Karena ia harus menghindari serangan lawannya. Seorang yang berkumis lebat. Orang yang menjinjing tombak itu berjalan saja senaknya, Semakin lama semakin dekat. Seperti seorang anak muda yang pergi ke perhelatan perkawinan seorang sahabat karibnya. Sama sekali tidak ada kesan ketegangan di wajahnya, Meskipun dihadapannya berlangsung pertempuran yang seru. Akhirnya kedua belah pihak yang bertempur pun melihat kehadirannya. Dengan tenang ia berhenti beberapa langkah dari peperangan itu. Kemudian berteriak nyaring, Hi, aku akan ikut di dalam peperangan itu. Aku akan berpihak pada para pengawal tanah perdikan menoreh. Apakah kalian mendengar suaraku? Mereka yang sedang bertempur menjadi haran. Tiba-tiba saja orang itu menyatakan diri berpihak. Sedangkan kedua belah pihak sama sekali masih belum mengenalnya. Hampir berbareng pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh yang bertugas di padukuhan itu, Dan seorang dari berandal-berandal yang menyerangnya berteriak, Siapakah kau? Itu tidak penting. Tetapi aku muak melihat berandal-berandal yang berteliaran dimanapun. Juga di atas tanah perdikan ini. Selagi tanah ini sedang kisruh, Berandal-berandal itu memergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Aku tidak tahu, apakah kalian memang dikirim oleh kita makwadi, Atau karena maksud kalian sendiri, Namun perbuatan kalian memang harus dicegah. Persetan teriak salah seorang dari orang-orang liar itu. Apakah pengaruhmu seorang diri? Mari, ikutlah mati bersama para pengawal. Tetapi aku tidak seorang diri. Aku akan bertempur bersama para pengawal. Tidak seorang pun yang segera menyaut. Tetapi kehadirannya benar-benar menarik perhatian, Meskipun ia hanya seorang diri. Meskipun demikian, Orang-orang yang telah dicengkam oleh nafsu untuk memiliki harta dan benda itu Sama sekali tidak berhasrat untuk mengurungkan niatnya. Sejenak kemudian salah seorang dari mereka berteriak, Hi, Kedatangan segerombolan pengawal dari padukuhan sebelah sama sekali tidak berarti bagi kami. Apalagi kau hanya seorang diri, Meskipun kau akan bertempur bersama-sama para pengawal. Orang yang baru datang itu mengerutkan keningnya, Kemudian jawabnya, Memang, Kedatangan segerombolan pengawal itu baru membuat keadaan menjadi seimbang. Nah, Meskipun kemudian aku datang seorang diri, Tetapi aku akan dapat merubah keseimbangan itu. Omong kosong teriak seorang yang bertubuh tinggi, Berdada bidang dan berbulu lebat. Ia adalah orang yang sama sekali tidak dapat menahan diri. Karena itu, Maka katanya kemudian, Aku akan mencekik kelinci kecil itu. Teruskan pekerjaan kalian sampai tikus-tikus menoreh ini menyadari kebodohannya. Aku hanya memerlukan waktu sekejap, Kemudian aku akan kembali bersama-sama dengan kalian. Orang yang tinggi besar itu segera keluar dari pertempuran. Dengan langkah yang berat ia maju mendekati anak muda yang bersenjata tombak itu. Siapa kau? Aku ingin tahu namamu sebelum kau mati, Sudah aku katakan, Itu tidak penting. Setan alas orang itu mengumpat. Kemudian dia putarnya senjatanya. Sebuah canggah bertangkai pendek. Anak muda yang bersenjata tombak itu masih tetap berdiri di tempatnya. Tetapi ia telah menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Tanpa berjanji maka peperangan yang seru itu pun mengendor. Hampir setiap orang di dalam peperangan itu ingin melihat, Apa yang akan terjadi atas anak muda itu. Sehingga dengan demikian maka benturan dari kedua pasukan kecil itu seakan-akan terhenti untuk sesaat. Hanya karena seorang anak muda yang datang mendekati arena. Lihatlah untuk yang terakhir kalinya, Berkata orang yang tinggi besar itu, Tengadahkan wajahmu ke langit, Kemudian tundukkan ke bumi. Kau sudah tidak akan melihatnya lagi. Jangan menipu aku. Kau akan menusuk lambungku selagi aku menengadah, Jawab anak muda itu. Sombong. Kau kira aku tidak dapat membunuhmu tanpa berbuat licik seperti itu. Yakini kata-katamu sendiri. Kau tidak dapat mengalahkan aku tanpa perbuatan licik. Persetan orang itu menjadi sangat marah. Ia merasa benar-benar terhina, Sehingga dengan serta merta ia meloncat menyerang dengan canggahnya. Ujung yang bercabang itu langsung mengarah ke leher anak muda yang bersenjata tombak itu. Tetapi semua metu yang melihat serangan itu terbelalak karenanya. Semula mereka menyangka bahwa serangan yang demikian cepatnya itu akan segera mengakhiri perkelahian yang baru dimulai itu. Namun ternyata mereka salah sangka. Meskipun perkelahian itu benar-benar segera berakhir, Tetapi bukan canggah orang bertubuh tinggi itulah yang menyobek leher anak muda yang bersenjata tombak. Yang terjadi adalah justru sebaliknya. Dengan sigapnya anak muda itu mengelak, Dan dengan sigapnya pula ia mengangkat ujung tombaknya. Anak itu tidak perlu mempergunakan kekuatan apapun untuk membenamkan tombaknya di dada lawannya, Karena lawannya telah melontarkan dirinya sendiri. Adalah benar-benar di luar dugaan. Anak muda itu pun kemudian mengkibaskan wiron kainnya. Kemudian disangkutkannya wiron itu diikat pinggangnya di bagian belakang, di bawah punggung. Lihat, katanya, aku terpaksa mulai. Tidak seorang pun yang menyaut. Mereka melihat orang yang bertubuh tinggi gagah itu terhuyung-huyung. Dan ketika anak muda itu menarik ujung tombaknya, Maka tubuh itu pun kemudian terbanting jatuh di tanah. Aku tidak sengaja membunuhnya, berkata anak muda itu, tetapi ia telah membunuh dirinya sendiri. Sejenak peperangan itu menjadi sepi. Bahkan berhenti untuk sesaat. Semua matah terbelalak melihat apa yang baru saja terjadi. Orang-orang liar yang sudah terlampau biasa melihat kematian itu pun menjadi heran, apalagi para pengawal. Hampir seperti Ki Gede menoreh sendiri, desis seseorang kepada diri sendiri. Sementara itu anak muda itu pun berkata, Nah, sekarang aku akan ikut bertempur. Ayo, jangan berdiri termangu-mangu. Selangkah demi selangkah ia maju. Tombaknya dijanjinya dengan sebelah tangannya. Itu hanya suatu kebetulan, beberapa orang berandal berkata di dalam hati masing-masing untuk menenteramkan diri sendiri. Nafsu yang meluap-luap memang dapat menjerumuskan diri sendiri ke dalam bencana. Karena itu, aku harus berhati-hati menghadapi anak itu. Sejenak kemudian maka pertempuran pun segera berkobar kembali. Semakin lama semakin dasyat. Dentang senjata berkumandang di udara, dan bunga api pun memercik dari benturan senjata yang beradu. Dalam pada itu, setiap orang di dalam peperangan itu pun segera melihat, apakah yang dapat dilakukan oleh anak muda yang bersenjata tombak pendek itu. Meskipun ia seorang diri, namun pengaruhnya jauh lebih besar dari beberapa orang yang datang dari padukuhan sebelah. Dengan demikian maka keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Para pengawal tidak lagi terdesak. Bahkan karena setiap kali anak muda itu dapat mengurangi jumlah lawannya, maka perlahan-lahan para pengawal itu pun dapat menguasai keadaan. Sehingga sejenak kemudian, meskipun korban jatuh di kedua belah pihak, namun para pengawal tanah perdikan menoreh yang sedang bertugas di padukuhan kecil itu meyakini bahwa mereka akan berhasil mempertahankan daerah pengungsian itu atas bantuan seorang anak muda yang bersenjata tombak pendek. Tetapi anak muda yang bersenjata tombak pendek itu meskipun hanya seorang diri, mempunyai kemampuan bertempur yang luar biasa. Seolah-olah para pengawal itu sedang bertempur bersama-sama Kiargapati sendiri. Orang-orang yang semula mengharapkan dapat merampas kekayaan yang tersembunyi di padukuhan kecil bersama para pengungsi itu pun akhirnya harus mengumpat-umpat. Beberapa orang dari mereka telah terbunuh atau terluka. Sedang sisanya sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk memenangkan perkelahian itu. Dengan demikian, maka setelah mereka saling berbisik, terdengarlah salah seorang dari mereka bersuit nyering. Sejenak kemudian orang-orang itu pun segera berloncatan, melarikan diri salang tunjang tanpa tujuan, mereka berlari kemanapun untuk menjauhi para pengawal yang masih mengejar mereka beberapa puluh langkah. Namun para pengawal itu pun segera menghentikan pengejaran, karena mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tanpa anak muda itu pun tidak akan lebih dari kekuatan lawannya. Demikianlah maka pertempuran antara dua pasukan kecil itu pun segera berakhir. Meskipun demikian sekali lagi menoreh harus menyerahkan korban-korbannya sebagai pupuk tanah kelahiran mereka. Ketika para pengawal itu sudah mulai menjadi tenang, maka pemimpin pengawal itu pun segera bertanya sekali lagi kepada anak muda itu, Siapakah kau sebenarnya? Anak muda itu tersenyum. Ia tidak menjawab pertanyaan itu, bahkan ia bertanya pula, apakah pasukan menoreh seluruhnya berangkat ke padukuhan induk? Ya, jawab pemimpin pengawal. Kelengahan yang berbahaya. Kalian melihat akibatnya, anak muda itu berhenti sejenak, lalu, apakah kalian sudah mendengar kabar penyerangan itu? Belum. Kami sedang menunggu. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Ia menjadi ragu-ragu sejenak. Apakah ia akan pergi juga ke padukuhan induk, atau menunggu saja di tempat itu? Apakah di sini ada seekor kuda? Ada, jawab pemimpin pengawal, apakah kau akan meminjamnya sekali lagi anak muda itu termangu-mangu.